Sementara mereka ragu-ragu, orang-orang barbar timur tidak berhenti bergerak. Dengan busur dan anak panah di tangan mereka, orang-orang barbar menyebar dalam formasi melingkar, mata mereka tajam dan ganas. Mereka dengan cepat mengepung mereka. Para praktisi bela diri dari negeri kekacauan semuanya memasang ekspresi muram saat mereka berjuang menahan rasa sakit. Dari waktu ke waktu, mereka akan menoleh untuk melihat laguna guntur di belakang mereka. Mundur dulu. Kin Lai menggertakkan giginya dan menjadi orang pertama yang berbalik. Dia dengan enggan mundur ke tempat yang belum pernah dijangkau oleh orang-orang barbar timur. Sialan, Du Siang Yang juga berbalik dengan marah. Ekspresi Luo Chen gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pan Kian Kian dari Sue Moyan mendesah tak berdaya. Culi memeluk tubuh He Wei dan tidak bergerak. Pergi dulu, baru kembali nanti, kata Kin Lai lembut. Culi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya, yang diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan, bersinar dengan cahaya dingin. Kin Lai mengangguk. Pasukan pertama yang memasuki laguna guntur hanya meninggalkan delapan mayat. Mereka belum memperoleh satupun mata air jiwa murni. Ini berarti mendapatkan mata air jiwa murni tidak akan semudah itu. Saat dia mengatakan ini, semua orang menjadi bersemangat dan segera mengambil keputusan dengan suara bulat. Bahkan Culi pun berdiri diam. Kita adalah yang terjauh dari orang Barbar Timur. Pergilah dulu, teriak Kin Lai. Kelompok itu tidak lagi ragu-ragu atau melihat ke arah laguna guntur. Mereka adalah yang pertama mundur. Sue Yan berseru saat Kin Lai dan yang lainnya mundur. Para pemimpin tiga kekuatan lainnya memusatkan tatapan tajam mereka pada Kin Lai. Feng Yi Yu, Yu Men, Huang Zuli, Ye Yi Hao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sesaat kemudian, mereka menggertakkan gigi dan memerintahkan, mundur dulu. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan berbalik. Mereka menuju ke arah Kin Lai dan yang lainnya melarikan diri. Mereka bergerak seperti sambaran petir. Mereka takut tertinggal. Di sisi lain, pemimpin Barbar Timur, Shen Ye, menyeringai sinis dan tiba-tiba berteriak, kejar mereka sejauh 250 km. Mendengar ini, puluhan praktisi bela diri Barbar Timur bergerak seperti sekawanan binatang buas, meraung marah saat mereka menyerang ke depan. Untuk sementara waktu, tanah terlarang guntur kembali menjadi pemandangan yang menakjubkan. Para praktisi bela diri dari keempat kekuatan negeri kekacauan, yang dipimpin oleh Kin Lai dan yang lainnya, berlari dengan gila-gilaan menuju ke kedalaman rawa. Di belakang mereka, para seniman bela diri gunung binatang dari sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam mengikuti dari dekat, takut tertinggal. Bahkan lebih jauh lagi, puluhan praktisi bela diri Barbar Timur menarik busur dan menembakkan anak panah ke praktisi bela diri dari tiga kekuatan besar. Mereka bersiul di udara seperti hujan meteor. Teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Para seniman bela diri dari tiga klan besar. Di bawah hujan anak panah yang lebat, orang-orang tertembak satu demi satu. Dia meninggal secara tragis dalam perjalanan. Hahaha, jadi ini yang disebut elit dari negeri kekacauan. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Cepat atau lambat, kita bangsa Barbar Timur akan menyerbu tanah kekacauan dan membantai mereka. Sembilan pasukan besar peringkat silver dari negeri chaos telah membunuh terlalu banyak orang Barbar Timur. Mereka harus membayarnya dengan darah mereka. Potong kepala-kepala dari tubuh-tubuh itu dan berikan padaku. Mereka adalah rampasan perang kita. Orang-orang Barbar Timur berteriak dan melepaskan anak panah dari waktu ke waktu sambil berlari, membunuh para praktisi bela diri dari tiga kekuatan besar di belakang mereka. Kelompok Kin Lai berada di garis depan, jauh dari jangkauan hujan anak panah. Oleh karena itu, tidak ada yang terkena. Setelah garis pertempuran membentang lebih dari 50 km, Kin Lai tiba di sebuah gunung rendah dan gundul. Tiba-tiba dia berhenti, memejamkan mata, dan merasakan sejenak. Lalu, dia berkata, sudah selesai. Du Siang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan berpencar di sekitar Kin Lai. Mereka melihat ke bawah dari atas ke arah para praktisi bela diri dari sekte fuduh hitam, sekte artefak surgawi, dan gunung sepuluh ribu binatang yang masih berlarian dengan liar dan hujan anak panah mengejar mereka. Bangsa Barbar Timur terampil menggunakan busur dan anak panah. Hampir semua dari mereka adalah pemanah yang saleh. Sue Moyan menjelaskan dengan lembut. Bangsa Barbar Timur hidup di tanah tempat binatang buas merajalela. Ada juga beberapa ras jahat yang bercampur di sana. Mereka dilahirkan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka semua pemberani dan tidak takut mati. Kin Lai bertanya pihak mana yang lebih unggul dalam pertempuran antara bangsa Barbar Timur dan tanah kekacauan. Du Siang Yang tersenyum bangga. Orang-orang Barbar Timur mungkin tidak takut mati dan sangat ganas, tetapi para praktisi bela diri dari tanah kekacauan juga tidak mudah dihadapi. Terlebih lagi, seni roh dan artefak roh kita jauh lebih kuat. Kita jauh lebih pintar daripada orang Barbar Timur, dan kita dapat menekan orang Barbar Timur hanya dengan mengandalkan artefak roh kita yang unggul. Bangsa Barbar Timur gemar berperang, tetapi setiap kali mereka menyerang negeri kekacauan, mereka selalu berakhir dengan hasil yang mengerikan. Pan Kian Kian juga mengangkat kepalanya dan berkata, orang Barbar Timur tidak memiliki ahli seni, jadi mereka tidak dapat menempa artefak roh berkualitas tinggi. Mereka juga kekurangan artefak roh terbang dan artefak roh pertahanan dan serangan yang besar. Itulah sebabnya orang Barbar Timur tidak dapat menang dalam setiap pertempuran. Seringkali, kami berhasil masuk ke wilayah mereka dengan cara membunuh. Namun, orang Barbar Timur dapat menggunakan medan yang unik dan banyak tanah terlarang yang tidak diketahui untuk melarikan diri dengan mudah. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan dapat menyergap kami. Ini berarti bahwa orang-orang Barbar Timur tidak seseram yang kita duga. Ekspresi Kin Lai berubah. Namun mereka memiliki keunggulan jumlah. Pan Kian Kian meringis. Kalau begitu mari kita berpencar dan membunuh mereka perlahan-lahan, teriak Luo Chen dengan dingin. Begitulah adanya, Kin Lai juga tersenyum. Chuli meletakkan mayat Hewei dan tiba-tiba berdiri. Melihat tiga kekuatan yang melarikan diri, dia berkata dengan serius, Kin Lai, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Kin Lai menyipitkan matanya. Jumlah orang Barbar Timur terlalu banyak. Terlalu sulit bagi pihak kita untuk melawan lebih dari 200 orang. Du Siang Yang mengusap dagunya dan menatap Sue Moyan dengan tenang. Mungkin kita harus mengesampingkan kebencian kita terhadap kultus penyihir hitam untuk sementara. Bagaimana menurutmu? Saya mengerti, Sue Moyan mengangguk sedikit. Kin Lai lalu berkata, bunuh dulu orang-orang Barbar Timur. Baiklah. Di gunung pendek itu, semua orang menghunus artefak roh mereka dan menatap ke bawah kearah puluhan praktisi bela diri kultus penyihir hitam di belakang tiga kekuatan besar. Sayangnya, aku sudah menghabiskan semua bom Terminator milikku. Kalau tidak, bahkan jika ada 200 orang Barbar Timur, aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Kata Culi dengan suara serak. Saat dia berbicara, Culi mengaktifkan Star Spirit Armor di tubuhnya. Bintik-bintik cahaya bintang yang menghiasi armor itu langsung menjadi menyelaukan. Ia melepaskan fluktuasi energi roh yang dahsyat. Tiba-tiba, bola cahaya bintang. Mereka terbang keluar dari baju sirah rohnya. Pada saat yang sama, Culi melayang di udara di atas gunung pendek, mengenakan baju besi roh yang mempesona. Badai Pasir Hisap Ribuan titik cahaya keemasan yang menyelaukan tiba-tiba melayang keluar dari titik akupuntur Culi. Gelombang badai yang dahsyat juga dengan cepat mengembun di sekitar Culi. Dalam sekejap, Culi sudah berada di tengah badai pasir hisap emas, meratap sedih di dalam pusaran air. Ia berputar ke arah kaum Barbar di timur. Culi berada di tengah badai yang dahsyat itu. Jutaan titik cahaya keemasan itu bagaikan pasir emas halus, tetapi memancarkan aura tajam seperti pedang. Tubuh Culi berubah menjadi badai emas, berputar dan berputar saat ia terbang dengan momentum yang tak terhentikan. Banyak anak panah meteor yang ditembakkan ke arah tiga kekuatan kultus penyihir hitam meledak menjadi cahaya setelah bersentuhan dengan badai emas. Ini, ini adalah kekuatan sejati Culi. Song Ting Yu Focus. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lirih. Kin Lai dan Xie Jing Xuan juga diam-diam terkejut. Star Armor milik Culi dengan jelas memperlihatkan bahwa ia mengembangkan seni roh yang berhubungan dengan bintang. Ia tidak menyangka bahwa ia akan terbang ke langit dalam keadaan marah dan bahkan menggunakan tubuhnya untuk membentuk tornado yang dahsyat, memperlihatkan kekuatan badai yang dapat mendatangkan malapetaka di dunia. Dia jelas lebih mahir dalam seni roh badai pasir. Kin Lai tanpa sadar menatap Luo Chen, Suemoyan, Dusiang Yang, dan yang lainnya. Ia mendapati ekspresi mereka tenang, seolah-olah mereka tidak merasa aneh sama sekali. Seolah-olah mereka semua tahu kekuatan Culi yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa kekuatan dan ketenaran Culi tidak hanya terbatas pada bom Terminator yang mendalam. Dusiang Yang berseru pelan, kekuatan Culi pastinya termasuk yang teratas di antara para pemimpin pasukan yang telah memasuki makam dewa. Kin Lai menganggup dalam hati. Pada saat berikutnya, pedang di tangan Luo Chen berubah menjadi sinar pedang perak terang yang terbang ke arah orang-orang barbar timur. Cahaya di ujung pedang itu panjangnya puluhan meter. Itu tampak seperti bilah spasial yang dapat memotong dunia. Itu sangat tajam, dan auranya sama-sama mengerikan. Suemoyan tiba-tiba duduk di tanah, bola iblis ilusi di tangannya melayang keluar. Setelah bola iblis ilusi itu melayang ke udara, tampak seperti sepasang mata terang yang menyerap pemandangan di bawah. Sosok samar tiba-tiba muncul di dalam bola itu. Setelah diamati lebih dekat, itu jelas merupakan wujud Suemoyan. Dia tampak seperti hantu putih. Di bawah ilusori Demon Orb, semua praktisi bela diri dari suku barbar timur menatap ke langit. Ketika mereka melihat ilusori Demon Orb, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Semua mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan. Seolah-olah mereka berada di dalam ilusori Demon Orb dan tiba-tiba melihat orang yang paling dekat dengan mereka. Sosok Suemoyan yang cantik di dalam ilusori Demon Orb tampaknya mampu berubah menjadi sosok yang ada dalam pikiran mereka saat mereka melihatnya. Sungguh keajaiban yang tak tertandingi. Banyak orang barbar timur yang hilang. Ini termasuk orang barbar timur yang besar dan ganas, yang tingginya dua meter, memiliki kulit sekeras granit, dan membawa keranjang penuh kepala manusia di punggungnya. Ibu, gumamnya pelan. Tiba-tiba, ia berhenti bergerak, air mata mengalir di matanya. Kekuatan iblis dari ilusori Demon Orb menyebabkan sedikitnya setengah dari puluhan orang barbar timur kehilangan akal dan berhenti bergerak. Badai emas milik Culi dan pedang tak terkalahkan milik Luocen memanfaatkan situasi untuk menyerang pasukan barbar timur. Ketika barbar timur pertama ditelan badai, lolongan seperti binatang buas terdengar, membangunkan barbar timur lainnya. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam, sekolah Tianqi, dan gunung binatang tiba-tiba berbalik dan melepaskan artefak roh mereka ke arah orang-orang barbar timur. Wuuu! Si barbar timur yang besar itu terbangun dari linglung dan meraung ke langit bagaikan binatang buas yang kehilangan induknya. Tiba-tiba dia mulai memukul tanah dengan tinjunya. Energi roh berwarna kuning cerah menyembur dari tangan besinya saat ia terus-menerus membombardir tanah, menimbulkan suara gemuruh aneh. Retak-retak. Lumpur dan tanah di tanah berlumpur yang lembab membentuk anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat maju dari depan orang barbar timur yang besar itu. Ribuan anak panah abu-abu menghujani tiga kekuatan dan pusat badai tempat culi berada. Mereka seperti ular panjang, membawa serta fluktuasi energi yang mengerikan. Si barbar timur yang besar itu tampak marah. Sambil melolong marah, dia dengan marah menyerbu ke arah sekelompok orang yang berbalik. Seperti kereta baja, pertama-tama dia menghancurkan tulang-tulang seorang praktisi bela diri keluarga Lin menjadi berkeping-keping. 502. Yan Min, bunuh mereka semua. Orang-orang barbar timur berteriak, mata mereka bersinar karena keganasan dan kegembiraan. Mereka semua memandang ke arah barbar timur yang mengjulang tinggi. Retakan. Barbarian timur raksasa yang mereka sebut Yan Min menabrak praktisi bela diri keluarga Siahu lainnya seperti kereta perang. Praktisi bela diri keluarga Siahu merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh binatang buas raksasa. Setiap tulang di tubuhnya hancur, darah menyembur kemana-mana. Dia meninggal sebelum dia bisa mendarat di tanah, kekuatan hidupnya menghilang. Puluhan ribu anak panah lumpur yang dibentuk oleh manusia raksasa itu menusuk ke tengah-tengah para praktisi bela diri kultus fudo hitam seperti hujan abu-abu. Serangan balik gunung binatang sekolah Tian Qi milik kultus penyihir hitam terhenti. Mereka tidak dapat segera melancarkan serangan liar. Astaga! Pedang Luo Chen menebas tiga orang barbar timur seperti bilas pasial. Mereka dipotong menjadi dua bagian di bagian pinggang. Pedang tajam itu terus berputar di atas kepala orang-orang barbar timur, meraup nyawa dengan energinya. Pada saat yang sama, badai emas Juli menelan beberapa orang barbar timur. Di tengah teriakan orang-orang barbar timur, badai emas itu berangsur-angsur berubah menjadi warna darah yang menakutkan. Sesekali, garis-garis darah menyembur keluar, membasahi lumpur di dekatnya dengan darah segar. Pemandangan yang mengerikan. Juli jelas-jelas sedang membantai mereka. Ini. Yeyi Hao dari sekte penyihir hitam telah menatap langit seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia khawatir tentang serangan Juli dan Luo Chen. Dia juga akan mendarat di tengah-tengah mereka. Saat dia melihat pedang Luo Chen, dia terkejut. Juli seperti badai emas. Bahkan bola iblis ilusi milik Sue Moyan terbang di atas kepala mereka dan mendarat di tengah-tengah orang barbar timur. Dia jelas terkejut. Setelah ragu sejenak, Yeyi Hao bereaksi dan berkata dengan muram, bunuh orang-orang barbar timur terlebih dahulu. Bunuh dulu orang barbar timur Feng Yi Yu. Yu Men juga berteriak. Moonblad barikade, ekspresi Feng Yi Yu gelap, matanya dingin. Dia melemparkan cincin spasial lain ke udara. Potongan bilah bulan dari perak. Seperti payung di langit, tiba-tiba menutupi langit sekolah Tianqi. Mata Feng Yi Yu bersinar dengan cahaya perak saat dia mengendalikan artefak roh dengan pikiran dan energi rohnya. Barikade pedang bulan, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tiba-tiba berubah menjadi badai energi pedang yang menghancurkan daging dan melolong ke arah kaum barbar timur. Semua orang barbar timur yang terkena serangan bilah bulan pada waktunya menjerit kesakitan saat anggota tubuh mereka terputus. Beberapa orang dipenggal di tempat. Aku ingin melihat apakah orang-orang barbar timur ini benar-benar dapat menguasai makam para dewa. Huang Zuli mencibir. Serangga fudo milik dia dan Ye Yi Hao. Mereka semua mengeluarkan siulan yang memekakkan telinga dan membumbung ke langit dari dalam tubuh mereka. Mereka terbang ke arah orang-orang barbar timur seperti dua jejak asap hitam. Sayumen menggeram dan juga berbalik untuk menyerang balik. Pertempuran berdarah pun langsung terjadi. Di pihak barbar timur, semua praktisi bela diri memiliki tatapan mata yang ganas. Mereka berhenti bergerak, mengumpulkan kekuatan, dan menarik busur mereka. Busur dan anak panah di masing-masing tangan mereka melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Anak panah itu membeku bagaikan es tajam, atau terbakar dengan api lima warna, atau melepaskan cahaya kemasan menyelaukan yang menembus langit. Setiap orang barbar timur mampu menggabungkan dengan sempurna seni roh yang mereka kembangkan dengan busur dan anak panah yang mereka pegang. Menembak. Setelah terdengar raungan yang meledak-ledak, anak panah es yang tajam, anak panah yang menyerupai ular api, dan anak panah yang bersinar dengan cahaya kemasan melesat ke arah mereka dari area itu. Gelombang anak panah baru itu diresapi dengan energi roh murni dari kaum barbar timur. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kinlai menyaksikan dari jauh di atas gunung yang sunyi itu. Dia bisa merasakan energi roh yang mengerikan yang terkandung dalam setiap anak panah. Anak panah yang diresapi energi spiritual bukan lagi anak panah biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk meledakkan seorang praktisi bela diri alam Netter Passage menjadi bubur berdarah. Di bawah hujan anak panah yang menyilaukan, para praktisi bela diri dari tiga kekuatan berteriak kaget. Mereka memanggil perisai energi roh cahaya dan menambahkan semua jenis penghalang pertahanan. Seorang praktisi bela diri kultus voodohitam telah memadatkan perisai cahaya abu-abu kebiruan di sekujur tubuhnya, tetapi sebuah anak panah emas yang menyilaukan tiba-tiba menghancurkan perisai cahaya itu. Anak panah emas itu masih menembus jantung dan paru-parunya, membunuhnya seketika. Akan tetapi, saat kaum Barbar Timur sedang membunuh musuh-musuhnya dengan anak panah mereka, barikade pedang bulan milik Feng Yi Yu dan serangga voodoh milik kultus voodohitam terbang ke arah kaum Barbar Timur. Selain badai emas Juli dan kilatan pedang Luo Chen, pasukan Barbar Timur sekarat satu demi satu. Kedua belah pihak benar-benar mulai bertarung. Itu. Orang Barbar Timur yang besar itu menyerang maju seperti kereta baja, menyerbu ke pusat tiga kekuatan. Para praktisi bela diri dari tiga klan besar terus mengepum dan menyerangnya. Namun, entah mengapa, selama mereka berada dalam jarak sepuluh meter darinya, ekspresi mereka akan berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka akan dihantam oleh tubuhnya yang seperti batu. Lima orang dipukuli hingga tewas olehnya secara berurutan. Biarkan aku, Xiaoyu Wan meraung sambil menyerang. Namun, saat dia mendekati pria besar bernama Yan Min, ekspresinya juga berubah. Itu tidak benar, Xiaoyu Wan sudah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan mundur sepuluh meter jauhnya. Kemudian dia berteriak, Dedia bisa membuat lautan Roh dan Tian seseorang menjadi kacau. Semua orang langsung mengerti. Dia memberi perintah untuk membunuh Huang Zuli dengan artefak Roh. Tombak ular hijau, bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan, terbang keluar dari lengan seorang praktisi bela diri kultus penyihir hitam. Tombak ular itu bergetar di udara, membentuk tiga ular hijau aneh. Ketiga ular itu terbentuk dari energi Roh dan meningkatkan kekuatan tombak itu. Sayangnya, saat tombak ular itu mendekati Yan Min, tiga ular aneh yang terbentuk dari energi Roh meledak menjadi cahaya Roh dan menghilang. Tombak ular itu kehilangan semua kekuatannya. Orang barbar timur yang besar itu menyeringai dan mencengkeram tombak ular itu. Dengan sekali jentikan, dia mematahkannya dan menyerang praktisi bela diri kultus penyihir hitam. Akibat patahnya tombak ular, dada praktisi bela diri kultus penyihir hitam terguncang. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ketika Yan Min mendekatinya, lautan Roh dan Tiannya menjadi kacau dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia hancur berkeping-keping hingga berdarah dan meninggal. Selama kau mendekatiku, kau akan segera kehilangan semua kekuatan Rohmu. Semua artefak Roh yang membutuhkan kekuatan Roh untuk beroperasi tidak akan dapat melukaiku. Yan Min membuka mulutnya dan menyeringai, mengamuk di antara para seniman bela diri dari tiga kekuatan seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Orang-orang Barbar Timur meraung saat Yan Min membunuh mereka semua. Serahkan saja padaku, aku bisa membunuh mereka semua sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu, gerutu Yan Min. Orang ini benar-benar merepotkan. Dia benar-benar bisa mengganggu lautan Roh dan Tian lawannya. Bahkan artefak Roh yang mengandung energi Roh tidak dapat melukainya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Du Siang Yang tampak terkejut. Selain Luo Chen, Chu Li, dan Suemoyan, semua orang menonton dari pinggir lapangan. Dari sudut pandang mereka, ketiga kekuatan besar sebenarnya tidak dirugikan saat melawan bangsa Barbar Timur. Pria besar itu adalah satu-satunya yang membuat gunung binatang sekolah Tian Qi milik kultus penyihir hitam pusing. Mereka tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menghadapinya dalam waktu yang sesingkat itu. Ketika orang itu mengacaukan lautan Roh dan Tian lawannya, dia juga kehilangan semua energi Rohnya. Si Ye Jing Suan tiba-tiba menyelah. Dia menatap orang-orang di sampingnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia mampu membunuh orang-orang itu hanya dengan mengandalkan kekuatan ledakan tubuhnya dan energi ganas lainnya. Selama seseorang tidak bergantung pada lautan Roh dan Tiannya, mereka masih dapat memiliki kekuatan tempur yang hebat dan tubuh yang tangguh. Mereka benar-benar dapat melawannya. Dia memandang Kin Lai, Suemoyan, dan Du Siang Yang. Jing Suan, apakah kamu mengatakan bahwa ketiga orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya? Mata Song Ting Yu berputar. Mereka semua memiliki kemampuan untuk melawannya. Si Ye Jing Suan menatap Suemoyan dan Du Siang Yang dengan tenang. Setelah jeda, dia berkata, Kin Lai, bahkan tanpa menggunakan lautan Roh dan Tiannya, kekuatan tempur fisiknya tidak lebih lemah dari orang barbar timur ini. Heh, tampaknya aku meremehkan semua orang. Song Ting Yu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Nona Si Ye terlalu menghargaiku. Aku tidak punya kekuatan seperti itu. Du Siang Yang mengusap hidungnya dan tertawa kering. Dia masih ingin terus menyembunyikan kekuatan aslinya. Song Ting Yu kemudian menatap Suemoyan. Saudari Sue, kakamu juga bisa melawan orang itu. Pan Kian Kian terkejut. Aku mungkin tidak bisa membunuhnya, tetapi aku harus bisa menghentikannya melakukan kejahatan. Kalau tidak, Suemoyan sedikit mengernyit. Tidak, Anda tidak perlu turun. Si Ye Jing Suan menggelengkan kepalanya. Orang itu juga cukup kuat untuk melawan orang barbar timur tanpa menggunakan lautan Roh dan Tiannya. Dia menunjuk ke orang lain. Yu Men berteriak. Itu dia. Akan tetapi, karena kaum barbar timur berada di pihak kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar, dia belum benar-benar bergerak. Kata-kata Si Ye Jing Suan mengungkap rencana jahat Yu Men. 503. Setelah menerima warisan dari orang-orangmu, persepsi Si Ye Jing Suan tentang energi kehidupan telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Sekarang, dia dapat dengan mudah menentukan kekuatan tubuh orang lain dari energi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia dapat menebak secara kasar kultivasi dan kekuatan sejati orang lain. Du Siang Yang dan Suemoyan tidak punya tempat bersembunyi di matanya. Suemoyan diam-diam mengolah seni Roh Darah. Energi Roh Darah ada di dalam darahnya. Tidak seperti lautan Roh di dan Tiannya, tubuh kecilnya menyembunyikan sejumlah besar energi darah. Oleh karena itu, meskipun lautan Roh dan Tiannya kacau dan dia tidak bisa menggunakan seni Roh Sekte Iblis Ilusi, dia masih bisa melawan Yan Min dengan seni Roh Darah saja. Kartu AS untuk Du Siang Yang Kin Lai, Song Ting Yu dan yang lainnya tanpa sadar menatapnya, tatapan mereka aneh. Baiklah, baiklah. Du Siang Yang mengangkat tangannya dan meringis. Saya akui bahwa mata nonasie seperti obor. Saya pernah bekerja keras untuk menyempurnakan tubuh saya. Dia masih belum menyebutkan alasan spesifiknya. Namun, saat ini, situasi di kaki gunung berubah lagi. Orang barbar timur bernama Yan Min menyerang Yumen di gunung binatang setelah mengamuk di tempat para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam berkumpul. Ekspresi para praktisi bela diri gunung binatang menjadi tegang dan mereka mundur ke sisi Yumen. Mengaum. Yumen meraung, tulang-tulang di tubuhnya berderak dan berderak. Tubuh Yumen yang sudah kekar membengkak seperti balon yang mengembang. Dalam rentang waktu sepuluh tarikan nafas, Yumen telah tumbuh lebih dari dua meter. Leher, pipi, dan separuh lengannya yang terbuka ditutupi bulu tebal. Bahkan tulang-tulangnya tampak tumbuh jauh lebih besar. Mendominasi. Liar. Aura yang haus darah, gila, dan bergejolak. Ia dilepaskan dari setiap pori-pori tubuh Yumen. Mata Yumen seperti mata binatang buas, kejam dan haus darah. Giginya mencuat dari bibirnya seperti taring binatang buas. Transformasi binatang. Yei Hao mengerutkan kening dalam dan tanpa sadar melambaikan tangannya, memberi tahu semua orang untuk menjauh sejauh mungkin. Jangan mendekati Yumen. Begitu dia berubah, sifat haus darahnya akan terungkap, dan akan sulit baginya untuk mengendalikan kegilaannya. Su Yan juga mengingatkan semua orang. Para prajurit gunung binatang yang berkumpul di sekitar Yumen juga mundur selangkah demi selangkah ketika Yumen mulai berubah wujud, sehingga jarak di antara mereka pun semakin jauh. Barbarian Timur Yan Min melangkah ke wilayah Yumen seperti menara besi. Untuk pertama kalinya, pandangan serius muncul di mata putih keabu-abuan pria ganas ini yang mengamuk di antara para praktisi bela diri dari tiga faksi. Dia juga bisa melihat bahwa Yumen bukanlah orang biasa. Melolong. Raungan binatang buas kuno datang dari Yumen. Pada saat berikutnya, ia bagaikan seekor binatang buas yang tengah memburu mangsanya. Yumen tiba-tiba menyerang Yan Min. Bayangan jiwa dari beberapa lusin binatang buas muncul di belakang Yumen satu demi satu. Binatang buas ini termasuk raja singa api bermata ungu, naga giok air laut dalam, dan kera raksasa belalang darah. Semuanya ganas dan ganas. Mereka meraung dengan marah ke langit dan mengguncang dunia. Mereka adalah jiwa binatang yang pantang menyerah yang tersembunyi di dalam tubuh Yumen. Jiwa binatang telah dimurnikan oleh Yumen menjadi darah dan tulang segar. Setelah ia berubah bentuk, saat ia mengamuk, jiwa binatang akan muncul secara alami dan meningkatkan kekuatan tempur Yumen. Jiwa-jiwa binatang buas di belakangnya mengeram. Kehadiran Yumen bagaikan raja binatang buas, dan lolongan marah binatang buas keluar dari tubuhnya. Dia bertabrakan langsung dengan Yan Min. Seperti emas dan besi yang bertabrakan, atau seperti meteorit yang jatuh di gunung batu. Begitu keduanya bertabrakan, cahaya api dan batu yang menggetarkan bumi meledak, menciptakan kegaduhan yang memekakkan telinga. Seolah-olah dua binatang purba sedang bertarung dan mencabik satu sama lain. Kuat, Yumen ini bukan manusia. Song Tingyu mendecak lidahnya. Kenyataannya, ada rumor bahwa Yumen memang memiliki garis keturunan binatang purba. Dusiangyang menyipitkan matanya sedikit. Ah, Song Tingyu menutup mulutnya, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar memiliki garis keturunan binatang buas. Rumor-rumor itu benar. Dusiangyang mengangkat bahu. Kinlai mengusap dagunya, wajahnya tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah Xie Jingsuan. Apakah dia bisa merasakan ini? Selama pertempuran, terdengar suara samar-samar raungan binatang buas yang keluar dari darahnya. Seolah-olah jiwa binatang buas kuno yang tak kenal ampun tengah mendatangkan malapetaka. Xie Jingsuan berpikir. Dia tidak terlalu yakin. Mungkin dia benar-benar memiliki garis keturunan binatang purba. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Dengan Yumen menekan Yan Min, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang dari tiga kekuatan lainnya untuk mengalahkan dan membunuh orang-orang barbar timur. Kinlai berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Yan Min dan Yumen saling bertarung seperti binatang buas yang saling mencabik. Anehnya, mereka berdua seimbang. Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, Huang Zuli, dan para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar bekerja sama dengan pedang Luo Chen dan Badai Emas Culi untuk menyerang balik pasukan barbar timur. Kekuatan tempur individu dari orang-orang barbar timur jelas lebih lemah daripada para elit dari tanah kekacauan. Di bawah serangan ketiga kekuatan tersebut, mereka terpaksa mundur. Melihat situasi saat ini, para praktisi bela diri dari ketiga kekuatan itu sama sekali tidak dirugikan. Mungkin saja setelah pertempuran berdarah, mereka akan dapat membunuh semua orang barbar timur. Tentu saja, ketiga kekuatan itu harus membayar harganya. Boom-boom-boom. Suara gemuruh guntur yang mengerikan meledak di langit yang kelabu. Dalam sekejap, hujan deras dan kilat jatuh dari langit secara bersamaan. Cakupannya meliputi area beberapa ratus kilometer. Kedua petarung itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan perisai energi mereka. Mereka juga harus bertahan dari sambaran petir dan baut listrik. Eh, kegembiraan muncul di mata Kin Lai. Dia menatap guntur dan kilat, senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Du Siang Yang berseru pelan. Ayo, kita ke belakang dan hindari para petarung di sini. Lalu, kita akan berputar-putar dan kembali ke tander lagun, kata Kin Lai dengan suara rendah. Semua orang terdiam. Bangsa barbar timur mungkin menyerang roh guntur dengan ganas, menyebabkannya tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan menggunakan semua energi guntur dan kilat di tanah terlarang guntur. Kin Lai menyeringai dan berkata, saya bisa mengendalikan guntur dan kilat lagi. Semua orang kegirangan. Mengingat kekuatan mereka, jika mereka ingin menghindari tiga kekuatan dan pasukan barbar timur dan langsung menyerang laguna guntur, mereka kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Sen Ye dan lebih dari seratus pasukan barbar timur. Namun, jika Kin Lai dapat mengendalikan guntur dan kilat lagi, dia dapat bekerja sama dengan roh guntur. Mereka dapat melawan bangsa barbar timur dari dalam dan luar. Dengan demikian, mereka mungkin tidak akan dirugikan. Saya dapat mengendalikan guntur dan kilat. Roh petir itu mungkin melakukan ini dengan sengaja. Bahkan jika aku menantang otoritasnya, ia akan secara tidak sadar memikirkanku saat ia dalam bahaya. Auraku adalah yang paling dekat dengan auranya sendiri, dan paling mudah dipercaya, kata Kin Lai dengan percaya diri. Bagus sekali. Mata Dusiang yang berbinar. Adapun Culi, dia masih berada di antara orang-orang barbar timur, Song Ting Yu mengingatkannya. Berdasarkan kekuatan Culi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentangnya saat ini. Dengan kekuatan Culi, orang-orang barbar timur tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lagipula, di matanya, membunuh sebanyak mungkin orang barbar timur lebih penting daripada apapun. Luo Chen berkata dengan ekspresi dingin. Saat dia berbicara, pedang yang telah mendatangkan malapetaka bagi kaum barbar timur terbang kembali dari kejauhan dan mendarat di tangannya. Dia jelas-jelas tidak berencana untuk berselisih lagi dengan orang-orang barbar timur. Baiklah, kita akan berpura-pura mundur. Begitu kita berhasil menghindari deteksi token dari tiga kekuatan, kita akan berputar dan kembali ke Laguna Guntur, teriak Kin Lai. Semua orang mencapai konsensus dan segera berbalik. Mereka berpura-pura menyerbu ke seberang Laguna Guntur. Ketika Feng Yu dan yang lainnya tidak dapat menemukan mereka, mereka berputar-putar lagi. Mereka kembali ke Laguna Guntur dari arah lain. Setelah satu jam tertunda, Kin Lai dan yang lainnya kembali ke Laguna Guntur sekali lagi. Tiga puluh orang praktisi bela diri barbar timur segera mengarahkan busur panjang mereka ke arah kelompok Kin Lai begitu mereka melihatnya. Cahaya ilahi memenuhi Laguna Guntur, dan panah warna-warni berjatuhan dari langit. Banyak energi pedang tajam menyerang dasar laguna dengan ganas. Shen Ye yang menginginkan binatang kristal petir hidup-hidup pun berteriak terus-menerus. Bangsa barbar timur yang tidak diketahui asal-usulnya tampaknya mengenali roh Guntur, kekuatannya, nilainya, dan cara menghadapinya. Huang Zuli, Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, dan Yu Men, para elit negeri kekacauan, tidak berdaya melawan roh Guntur, tetapi orang-orang barbar timur ini tampaknya telah menemukan cara. Kin Lai dapat mendengar raungan amarah roh Guntur. Namun, Guntur dan kilat di kedalaman Laguna Guntur itu jelas jauh lebih lemah daripada yang menargetkan Feng Yi Yu dan yang lainnya. Apalagi, ia masih melemah. Orang-orang barbar timur nampaknya punya cara untuk melemahkan Guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Orang-orang ini telah datang dengan persiapan. Tampaknya mereka telah memasuki makam dewa sejak lama dan mengetahui keberadaan tujuh tubuh roh dan misteri makam dewa. Ekspresi Luo Chen tampak gelap. Semua orang sampai pada suatu kesadaran. Jelaslah bahwa orang-orang barbar timur tahu tentang misteri makam para dewa. Kalau tidak, mereka tidak akan menyebut nama asli roh Guntur itu, binatang kristal Guntur. Bangsa barbar timur jelas ingin menangkap binatang kristal petir hidup-hidup dan tahu cara untuk melemahkan Guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Ini berarti pengetahuan mereka tentang makam dewa bahkan mungkin melampaui pengetahuan tentang tanah kekacauan. Hal ini membuat semua orang berhati-hati. Alasan mengapa aku bisa mengendalikan Guntur dan kilat lagi mungkin bukan karena roh Guntur, tetapi karena roh Guntur tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Kin Lai juga terkejut. Lebih dari 30 orang barbar timur berkumpul di luar Laguna Guntur dan mengarahkan anak panah lima warna ke arah Kin Lai dan yang lainnya. Namun mereka tidak langsung menembak. Jaraknya mungkin tidak cukup. Begitu kita mendekati jarak di mana mereka pikir anak panah mereka dapat menghancurkan perisai cahaya kita, mereka akan segera menyerang, kata Dusiang Yang dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengacaukan segalanya, teriak Kin Lai. Dia menyalurkan pemberantasan Guntur surgawi sekali lagi. Retak-retak-retak-retak. Guntur dan kilat yang menyelimuti langit dan bumi kembali bertambah ganas, menghujani Kin Lai dari segala arah. Terkejut, Dusiang Yang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur dari sisi Kin Lai. Kin Lai menggigil. Keterkejutan tampak di wajahnya saat dia menatap langit ke labu dan kilatan petir yang menyilaukan yang merayap seperti naga. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Tolong aku, tolong bantu aku. Dia bisa merasakan sedikit energi dari setiap sambaran Guntur dan Kilat. Energi itu jelas berasal dari tander kristal bis di dasar laguna Guntur. Binatang kristal petir memanggilnya dengan cara yang tidak dapat ia mengerti, berharap agar ia dapat membantunya. Baiklah, aku akan membantumu. Kin Lai memusatkan perhatian dan melepaskan energi jiwanya, tidak peduli apakah binatang kristal petir itu bisa merasakannya atau tidak. Pada saat berikutnya, Kilat menyambar dan Guntur bergemuruh di atas kepalanya saat ia melesat ke arah kelompok pemanah barbar timur bagaikan sambaran petir. 504. Tembak dia sampai mati. Pemimpin pasukan barbar timur tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, memberi perintah untuk menembak. Puluhan anak panah berwarna-warni beterbangan di udara seperti hujan meteor, semuanya ditujukan ke Kin Lai. Garis-garis aura energi dingin, panas, atau tajam terkunci padanya. Anak panah ini diresapi dengan energi roh murni dari orang barbar timur. Beberapa anak panah bahkan diukir dengan pola rumit berupa ular, kura-kura, dan naga. Pola ini tampak seperti diagram roh yang rumit dan mengandung fluktuasi energi roh yang lebih misterius. Mata Kin Lai bersinar seperti kilat saat ia menyerang mereka seperti kilat. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia merasakan gumpalan aura brutal yang tampaknya berasal dari ular piton berbisa, kura-kura hitam, dan naga banjir. Mereka telah memasuki laut kesadarannya dan menuju jiwa sejatinya. Kin Lai juga melihat seekor ular piton berbisa yang panjangnya puluhan meter, seekor kura-kura roh seukuran gunung kecil, dan seekor naga yang diselimuti kabut warna-warni. Tiga jiwa sisa binatang memasuki pikirannya saat anak panah itu mengenai dirinya. Mereka mencoba menghancurkan jiwa sejatinya sehingga dia tidak bisa fokus melawan mereka. Setidaknya dia memiliki beberapa kemampuan. Kin Lai tersenyum dingin. Meledak. Bola-bola petir meledak dari jiwa sejati dalam pikirannya dan berubah menjadi sepasang tangan raksasa yang terbuat dari petir. Tangan raksasa itu menangkap ular piton berbisa, kura-kura roh, dan naga lalu mengencangkan cengkeraman mereka. Tiga bayangan jiwa binatang aneh yang terbentuk dari sisa pikiran jiwa tiba-tiba hancur dalam pikiran Kin Lai, menyebabkan percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke udara. Cahaya di mata tiga pemanah barbar timur terkuat meredup saat mereka memuntahkan seteguk darah hampir bersamaan. Tiga anak panah pertama yang tiba di depan Kin Lai adalah yang berpola ular, kura-kura, dan naga. Mereka meledak dalam sekejap, serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Heh, beraninya kau memasukkan sisa-sisa jiwa binatang buas ke dalam anak panahmu dan mencoba membunuh seorang praktisi bela diri yang menguasai seni roh petir. Kau pasti sedang bermimpi. Kin Lai tiba-tiba mengayunkan Astral Thunder Hammer di tengah tawannya yang aneh. Ratusan sambaran petir yang dahsyat mengikuti gerakan Astral Thunder Hammer dan dengan ganas menghantam bagian tengah para pemanah. Sepanjang perjalanan, anak panah itu dilahap oleh Guntur dan Kilat. Mereka hancur dan meledak satu demi satu. Anak panah lima warna milik orang-orang Barbar Timur benar-benar berubah menjadi hujan anak panah yang turun dari langit. Tidak ada satupun anak panah yang dapat menyentuh Kin Lai. Guntur jatuh. Bola-bola petir yang terbentuk dalam pikiran Kin Lai tiba-tiba muncul di sampingnya. Bola-bola petir itu tampak seperti matahari mini, memancarkan energi liar yang menyilaukan saat melesat ke arah sekitar 30 pemanah Barbar Timur seperti meteor. Mayat para Barbar Timur meledak satu demi satu, darah dan tulang berterbangan di mana-mana saat mereka meratap dan melolong. Kin Lai sangat bersemangat. Tiba-tiba dia menyadari. Saat ini, dia bahkan lebih mahir menggunakan Guntur dan Kilat di tanah terlarang Guntur daripada sebelumnya. Saat dia melepaskan kesadaran jiwanya, setelah mengutarakan niatnya untuk membantu Thunder Crystal Beast, petir yang meledak di Forbidden Land of Thunder beresonansi dengannya secara halus. Dia merasa seolah-olah telah menjadi mata formasi tanah terlarang Guntur. Thunder Crystal Beast membantunya dengan cara yang tidak ia mengerti. Kin Lai segera mengerti. Kalian hadapi para pemanah di perimeter. Aku akan menuju ke laguna Guntur terlebih dulu. Setelah berbalik dan berteriak, Kin Lai melewati pasukan Barbar Timur yang meratap dan menyerbu ke arah laguna Guntur. Luo Chen, Sue Moyan, Du Xiangyang, dan yang lainnya segera bergabung dalam pertarungan dan membantai sisa-sisa Barbar Timur. Suara pemimpin Barbar Timur, Shen Ye, terdengar. Seorang praktisi bela diri Barbar Timur yang kurus kering, sekujur tubuhnya ditutupi tato hantu jahat dan matanya bersinar dengan cahaya menyeramkan, melolong pelan dan menyerbu ke arah Kin Lai. Sekilas, Matuo ini tampak seperti hantu jahat dari kedalaman api penyucian, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kin Lai hanya melirik Matuo sekali sebelum kembali memperhatikan kedalaman laguna Guntur. Ketika dia melihat binatang kristal Guntur di dasar danau, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada suatu saat, delapan batang kayu raksasa muncul di dalam laguna Guntur. Benang logam perak melilit setiap batang kayu, menghubungkannya dengan batang kayu lainnya. Hasilnya, benang logam perak menyilang permukaan laguna Guntur, membentuk jaring perak raksasa. Di dasar laguna Guntur, binatang kristal Guntur melepaskan Guntur dan kilat. Saat mereka mendarat di jaring perak, jaring itu berkedip-kedip dengan cahaya. Kemudian, kilatan listrik memasuki kayu. Melalui jaring perak, batang kayu abu-abu gelap itu tampaknya mampu menyerap dan melemahkan Guntur dan kilat, sangat mengurangi kekuatan serangan binatang kristal Guntur. Binatang kristal petir menarik enam mata air jiwa murni yang melayang di udara kembali ke kristal jiwa di dasar laguna. Senye dan orang-orang barbar timur lainnya melayang di atas jaring perak raksasa. Mereka tidak berani melewatinya dengan gegabu atau memasuki dasar laguna. Akan tetapi, mereka terus memprovokasi binatang kristal petir, melepaskan seni roh dan melepaskan hujan anak panah ke arahnya. Mereka ingin membuat tander kristal bis marah dan memaksanya melepaskan api Guntur dan listrik sehingga ia bisa membalas dendam terhadap mereka. Sayang, saat serangan binatang kristal petir itu mengenai jaring perak, kekuatan Guntur dan kilat yang dahsyat langsung sirna dan dilahap abis oleh kedelapan batang kayu itu. Mereka menggunakan metode ini untuk melemahkan tander kristal bis, menguras energinya secara perlahan hingga ia benar-benar kelelahan. Kin Lai hanya perlu melirik sekilas untuk memahami apa yang tengah terjadi, hal yang mengejutkannya. Delapan batang kayu raksasa itu semuanya terbuat dari kayu tunderblitz. Pembentukan delapan batang kayu raksasa dan benang logam yang melilit kayu tunderblitz terasa sangat familiar bagi Kin Lai. Delapan batang kayu raksasa ini persis sama dengan formasi yang dibangun kakeknya dengan delapan pilar batu di perut gunung rempah. Delapan pilar batu di dalam gunung rempah juga dililit benang logam perak, membentuk jaring perak yang rapat. Formasi di dalam gunung ramuan juga dapat melemahkan petir yang datang dari langit, mengurangi kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan sehingga ia dapat menahannya dan menggunakannya untuk berkultivasi. Orang-orang Barbar Timur jelas menggunakan metode yang sama. Akan tetapi, mereka telah mengganti pilar-pilar batu dengan delapan lempengan kayu tunderblitz. Lempengan kayu tunderblitz dapat menyerap guntur dan kilat, sehingga menyulitkan binatang kristal guntur untuk melancarkan serangannya dan melemahkan kilat ganas dari laguna guntur. Kin Lai segera mengerti. Pada saat ini, orang Barbar Timur bernama Matuo akhirnya mencapai sisi Kin Lai. Kau mengolah seni roh guntur, namun kau dengan gegabu menyerbu ke tempat ini. Kau pada dasarnya bunuh diri. Bahkan binatang kristal guntur tidak dapat melakukan apapun di sini, apalagi kau. Heh, orang-orang Barbar Timur telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menangkap binatang kristal guntur dan memperoleh mata air jiwa murni dan kristal jiwa untuk mengumpulkan lempengan kayu tunderblitz berusia delapan ribu tahun. Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencana besar kita. Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Tujuh anak panah tulang melesat keluar dari lengan baju Matuo bagai kilat. Tujuh anak panah tulang itu berwarna putih dan diukir dengan pola hantu jahat. Mereka memancarkan bau busuk racun mayat. Wajah-wajah ganas dari tujuh hantu jahat perlahan muncul di ujung anak panah, melolong menakutkan. Retak-retak-retak. Perisai es tebal muncul lima meter di depan Kin Lai, menghalangi ketujuh anak panah tulang. Ledakan es. Perisai es itu meledak, menyebabkan puluhan es melesat ke segala arah bagaikan duri-duri landak. Bahkan anak panah tulang yang dipaku pada perisai es pun tertembak ke arah lain akibat ledakan perisai es tersebut. Orang-orang Barbar Timur yang melayang di atas laguna guntur mengutuk dan buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi atau menggunakan perisai cahaya mereka untuk melindungi diri. Matuo mengumpat dan minggir. Itu karena dua anak panah dari tulang itu benar-benar berbalik dan melesat ke arah dadanya. Kin Lai menatap dasar laguna sekali lagi. Tubuh kristal binatang kristal petir itu dipenuhi retakan. Serangan gencar dari orang-orang Barbar Timur telah melemahkan serangan petir binatang kristal petir, dan ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan terluka. Terus serang tander kristal bis. Selama dia masih hidup, dia akan baik-baik saja meskipun terluka parah. Sen ia berteriak lagi. Gelombang baru anak panah warna-warni terbang melalui celah-celah jaring perak raksasa dan mendarat di tander kristal bis. Suara renyah logam yang beradu dengan logam disertai percikan api keluar dari tubuh tander kristal bis. Binatang kristal petir mengangkat kepalanya, mata cerdasnya tiba-tiba menatap ke arah Kin Lai. Kesedihan mendalam tampak di matanya, seolah diam-diam memohon pada Kin Lai untuk membantunya lolos dari jurang penderitaan ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Kin Lai melepaskan seberkas kesadaran jiwa ke api guntur di sekelilingnya. Kemudian dia melihat ke arah binatang kristal guntur. Ekspresi penuh rasa terima kasih muncul di mata tander kristal bis. Jelas, ia bisa membaca pikirannya melalui kilat apapun. Hal ini membuat Kin Lai diam-diam bersemangat. 505. Binatang kristal petir merupakan roh petir dari tanah terlarang petir. Sebagai mata formasi dan pusat tanah terlarang guntur, meskipun binatang kristal guntur tidak dapat membantai kaum Barbar Timur saat medan listrik melemah, ia tetap dapat membawa kemudahan besar bagi Kin Lai. Kin Lai dapat merasakan aura binatang kristal petir dari kobaran api guntur dan kilatan petir yang menyelaukan. Dia dapat merasakan harapan binatang kristal petir terhadapnya. Semua guntur dan kilat di tanah terlarang guntur tampaknya beresonansi dengannya. Jiwa sejatinya dapat merasakan bahwa guntur dan kilat tampaknya menjadi jinak terhadapnya. Dia tampaknya mampu menggantikan roh guntur dalam mengendalikan tanah terlarang guntur. 7. Anak Panah Api Wim Busur besar Sen Ye terbakar dengan api merah. Anak panah api setebal lengan dengan cepat terbentuk di tengah busur seperti bola meriam yang berapi-api. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa panah api itu terbuat dari 7 Wim kecil yang setebal ibu jari seseorang. Saat panah api itu terbakar, raungan aneh para Wim bergema di udara. Suara mendesing. Saat panah api melesat keluar, 7 naga merah meraung dan mengunci aura Kin Lai saat mereka menyerbu ke arahnya. Naga api itu melepaskan sejumlah besar panas yang dapat membakar dunia. Naga api itu mengancam akan menenggelamkan Kin Lai dalam lautan api. Mata Kin Lai memantulkan cahaya api saat dia menyeringai dan terkekeh. Dia akan menyalurkan seni es dan menyalurkan energi es murni di tiga istana kelahiran esnya. Namun, ketika panah api itu berada 30 meter darinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gelombang aneh dan tak terlukiskan melonjak ke lautan roh dan tiannya. Dalam sekejap, semua energi roh di lautan roh dan tiannya menjadi kacau. Energi guntur, kilat, bumi, dan es di sembilan istana kelahirannya berputar menjadi bola kekacauan. Dia kehilangan kendali atas lautan roh dan tiannya untuk sesaat. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia tidak dapat melawan api yang hendak menenggelamkannya. Ini adalah teknik aneh yang sama yang digunakan Yan Min. Lebih awal, ketika Yan Min bertarung melawan praktisi bela diri dari tiga kekuatan, siapapun yang berada dalam jarak 10 meter darinya akan segera kehilangan kendali atas lautan roh mereka. Energi roh mereka akan menjadi kacau, dan mereka akan merasa sulit untuk melepaskan seni roh mereka yang kuat. Bahkan artefak roh yang kuat akan kehilangan seluruh energi rohnya dan menjadi logam biasa jika berada dalam jarak 10 meter darinya. Qin Lai berpikir bahwa Yan Min sangat berbakat. Yan Min adalah satu-satunya orang barbar timur yang memiliki kemampuan ajaib ini. Dia tidak menyangka Shen Ye menjadi orang yang sama. Terlebih lagi, dia lebih menakutkan dari Yan Min. Panah api tujuh naga yang ditembakkannya tiba-tiba meletus dengan misteri yang mendalam ketika hendak menenggelamkan musuh. Hal ini akan menyebabkan mereka yang tadinya tenang dan kalem akan langsung kehilangan ketenangannya. Dalam kepanikan mereka, mereka akan tenggelam dalam kobaran api dan terbakar menjadi abu. Cara ini bahkan lebih kejam dan jahat dari cara Yan Min. Shen Ye, yang telah menembakkan panah api tujuh naga, tidak melirik Qin Lai lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik. Dia menembakkan panah api tujuh naga ke binatang kristal guntur di dasar kolam. Dia sudah menyerah untuk menangkap Thunder Crystal Beast yang lincah. Sebaliknya, dia ingin memberikan pukulan berat padanya. Ketika tak dapat lagi bertahan, ia pun cepat-cepat menangani masalah laguna guntur. Dia sangat percaya diri. Dia hampir yakin bahwa setelah dua anak panah api tujuh naga ditembakkan, Qin Lai akan mati dengan menyedihkan dan binatang kristal guntur akan terluka parah. Dia akan mengandalkan kedua anak panah dewa ini untuk memutuskan hasilnya. Selamatkan aku. Jiwa binatang kristal guntur memanggilnya dari setiap bola api guntur dan setiap lengkungan petir. Ia merasakan adanya bahaya yang besar. Pada saat ini, Lautan Roh dan Tian Qin Lai sedang kacau. Dia tidak bisa meminjam energi es di tiga istana kelahirannya. Api dan tujuh anak panah api yang terjerat dengan naga banjir berada tepat di depannya. Qin Lai bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya untuk meringankan tekanan pada tander kristal bis? Matuo mengembangkan kekuatan guntur dan kilat. Tubuhnya masih berguna. Ingatlah untuk tidak memenggal kepalanya. Aku ingin mayatnya tetap utuh. Sen Ye menatap binatang kristal petir di bawah, punggungnya menghadap Matuo. Dia mendengus dingin. Suaranya pelan. Suara listrik yang saling terkait datang dari jaring perak raksasa. Para barbar timur melihat ke atas. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Qin Lai telah dilalap api dan terkena panah api yang terjerat dengan tujuh naga banjir. Ketika panah api menyentuh Qin Lai, tujuh naga banjir itu berhamburan dan masuk ke dalam tubuh Qin Lai seperti tujuh cahaya api. Qin Lai dilalap api, tujuh naga banjir memasuki organ dalamnya. Seluruh tubuhnya tampak kehilangan semua kekuatan saat ia jatuh ke dasar kolam. Ia menabrak jaring perak raksasa, listrik merembes ke dalam tubuhnya. Ia melewati celah-celah jaring dan terbang menuju tanda kristal bis seperti meteor yang menyala. Di dasar kolam, binatang kristal petir terbang bagai sambaran petir, tidak berani berhenti. Tujuh anak panah api Wim yang lain bagaikan aliran api yang terus-menerus mengejarnya, mengunci auranya seakan-akan memiliki pikirannya sendiri dan menolak untuk menyerah. Panah api itu sangat ganas. Begitu kesadaran Jiwasen Ye terkunci pada musuh, mereka tidak akan bisa menghindar. Tidak peduli bagaimana mereka berlari, mereka akan dikejar sampai akhir. Kecuali seseorang menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan anak panah tersebut, hanya menghindarinya tidak akan menyelesaikan masalah. Ledakan Dilalap api, tubuh Kinlai jatuh dengan keras ke dasar danau dan menghancurkan banyak kristal jiwa menjadi bubuk. Sialan, banyak sekali kristal jiwa yang hancur. Sungguh sia-sia, para barbar timur mengumpat. Seharusnya sudah waktunya, kan? Seseorang bertanya pada Sen Ye, binatang kristal petir itu belum jatuh. Tunggu saja, teruslah menunggu. Sen Ye tersenyum sinis. Heh, tidak apa-apa. Jika binatang kristal petir itu tidak berhenti, panah apiku juga tidak akan berhenti. Setelah semua energinya habis, menangkap binatang kristal petir yang tidak terluka akan menjadi hal yang sempurna. Kami, bangsa barbar timur, akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Kami akan membunuh semua elit di negeri kekacauan dan menjarah semua harta karun di makam para dewa. Heh heh, lain kali kami menyerbu negeri kekacauan, kami akan memperoleh kemenangan penting. Kita telah menunggu hari ini terlalu lama. Tanah kekacauan akan menjadi milik kita. Sembilan pasukan peringkat perak seharusnya sudah dibantai sejak lama. Orang-orang barbar timur tertawa sinis dari atas laguna guntur, dipisahkan oleh jaring perak raksasa. Mereka bertindak seolah-olah hasil dari tanah terlarang petir sudah diputuskan. Mereka jelas tidak terlalu memikirkan kinlai dan binatang kristal petir. Hah, teriak Matuo. Orang-orang barbar timur tanpa sadar menatapnya, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Api di tubuh orang itu padam. Matuo menunjuk ke arah kinlai. Semua orang barbar timur memfokuskan pandangan mereka ke dasar laguna. Dasar laguna ditutupi kristal jiwa. Api membakar tubuh kinlai dengan ganas. Itu sungguh ajaib. Api itu perlahan menghilang ke dalam dagingnya. Mereka seperti ular api yang diserapnya. Kinlai, yang seharusnya hamus hitam dan terengah-engah, malah duduk tegak di dasar laguna. Dia mendongak ke arah orang-orang barbar di timur dan menyeringai. Tatapannya dingin sampai ke tulang. Wus-wus-wus. Dua tetes darah bening mengalir keluar dari telapak tangan kirinya. Diterangi oleh cahaya berdarah, tetesan itu membesar dan membesar. Api itu semakin membesar. Mereka berangsur-angsur berubah menjadi dua kilin api yang tampak menyeramkan. Di bawah tatapan kaget para barbar timur, kedua fire kilin berubah menjadi dua gumpalan cahaya api dan langsung menerkam ke arah Seven Serpent Flame Arrow yang mengejar Thunder Crystal Beast. Seperti seekor paus yang menghisap air, fire kilin menyerap api yang kuat di sekitar anak panah itu. Kilin api, roh api dari negeri api, Matuo, kilin api, pucat pasti karena terkejut. Dia telah menangkap kilin api di negeri api. Sialan. Ekspresi Sen Ye menjadi gelap. Ketenangan dan kepercayaan dirinya yang sebelumnya langsung lenyap. Energi api yang keluar dari tubuhnya sedikit melemah setelah api dari panah api tujuh ular diserap. Sen Ye meraum marah. Pada saat ini, semua api di tubuh Kin Lai diserap oleh darah murni kilin api lainnya. Dia kebetulan berada di sebelah hutan Thunder Blitz di dasar laguna. Kayu Thunder Blitz ini, ini adalah kunci untuk melemahkan medan listrik. Heh, Kin Lai mengulurkan tangan dan menyentuh kayu raksasa itu sambil tersenyum. Kayu Thunder Blitz adalah pohon menakjubkan yang dapat menyerap guntur dan kilat. Karena karakteristik ini, Thunder Crystal Beast tidak dapat melakukan apapun terhadap delapan lempengan kayu Thunder Blitz di dasar laguna. Jika dapat menghancurkan formasi kayu Thunder Blitz, maka dapat menghancurkan medan listrik yang melemah. Binatang kristal petir hanya memiliki kekuatan guntur dan kilat. Ia hanya bisa menggunakan guntur dan kilat, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Ia memiliki satu atribut guntur. Terlepas dari apakah ia menggunakan guntur dan kilat atau menggunakan guntur dan kilat dalam tubuhnya, kayu Thunder Blitz akan menyerap semuanya. Bagi yang lain, memutar kayu Thunder Blitz bukanlah tugas yang sulit. Namun bagi Thunder Crystal Beast, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Ia tidak berani menyentuh kayu Thunder Blitz. Ia tidak berani melakukan itu karena ia hanya mempunyai satu kekuatan. Tapi Kin Lai tidak seperti ini. Tembak dia sampai mati, tembak dia sampai mati, cepat. Sen Ye berteriak dengan marah. Semua orang Barbar Timur mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menenggelamkan Kin Lai dalam hujan anak panah dengan anak panah api warna-warni mereka. Sayangnya, tidak mudah untuk menembakkan panah roh yang terbentuk dari energi roh dalam tubuh seseorang. Diperlukan sedikit waktu untuk menuangkan energi ke dalamnya. Namun sebelum mereka bisa menembak, Kin Lai menekan kedua tangannya ke kayu Thunder Blitz di sebelahnya. Bangkit! Sinar cahaya kuning terang yang mengandung kekuatan besar bumi meledak dari tubuh Kin Lai. Ledakan! Kayu Thunder Blitz ditarik paksa oleh tangan Kin Lai. Saat tubuhnya miring, kayu Thunder Blitz tersebut perlahan menjadi bengkok. Kayu Thunder Blitz di bagian tengah terpelintir dan jatuh. Jaring perak raksasa yang terbuat dari benang logam langsung terkoyak-koyak. Retak-retak-retak! Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya dan guntur yang teredam menyambar terang dari jaring perak raksasa. Kluktuasi aneh dari medan listrik yang melemah dengan cepat hancur di tengah ledakan. Tidak butuh waktu lama bagi laguna guntur untuk kehilangan segelnya. Di sisi lain, panah api tujuh ular yang masih mengejar binatang kristal guntur kehilangan kekuatannya saat kilin api melahap api tersebut. Binatang kristal guntur telah dibebaskan. Tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Ia melihat jaring perak raksasa yang telah menutup bagian langit ini hancur saat kayu Thunder Blitz jatuh. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya dingin. Deruk guntur yang teredam datang dari segala arah di tanah terlarang guntur. Kilatan petir yang menyerupai naga raksasa dan melesat di langit seperti meteor berkumpul. Seolah-olah dewa tanah terlarang petir benar-benar murka dan ingin menggunakan guntur dan kilat untuk menghancurkan dunia yang kotor ini. Ia ingin menghancurkan semua makhluk yang berani menyinggung perasaannya. Setelah mundur dari area itu, Shen Ye menatap ke langit dan mengumpat dengan marah, matanya masih tenang. Dia tahu bahwa binatang kristal petir telah kembali menguasai tanah terlarang petir. Benang-benang logam perak yang dibawanya tidak akan mampu lagi membentuk medan listrik baru yang melemah karena benang-benang itu putus satu per satu. Ini juga berarti dia telah kehilangan kemampuan untuk menyegel tander kristal bis. Betapapun tidak rela atau marahnya dia, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Suku Barbar Timur meniup terompet kerang. Setiap orang Barbar Timur yang melawan tiga kekuatan di dalam dan luar laguna guntur menjadi pucat ketika mereka mendengar terompet keong dan mundur ke arah tanah es terlarang. 506 Hancurnya medan listrik yang melemah berarti operasi pasukan Barbar Timur di laguna guntur telah gagal. Shen Ye sangat menyadari hal ini. Para Barbar Timur yang tersebar di seluruh tanah terlarang guntur meraum marah dan enggan saat rompet kerang dibunyikan. Mereka semua menuju ke tanah terlarang es. Pada saat yang sama, dibawah kendali binatang kristal guntur, guntur dan kilat di tanah terlarang guntur menjadi tak tertanding iliarnya, membombardir para Barbar Timur yang memata-matai. Seolah-olah Dewa Petir murka dan ingin membersihkan dunia dengan petir dan membakar dunia kotor ini dengan api petir. Bangsa Barbar Timur yang melarikan diri ditelan oleh api guntur dan disambar petir serta kilat yang dahsyat. Banyak orang meninggal dalam perjalanan. Di sisi lain, pasukan Barbar Timur yang dipimpin Yan Min sedang bertempur melawan ketiga kekuatan itu ketika mereka tiba-tiba mendengar bunyi klakson mundur. Yan Min, yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Yu Men dari Bismonton, dipenuhi bekas luka berdarah yang dalam. Ekspresinya menjadi gila saat dia melolong liar, ingin melawan Yu Men sampai mati. Suara terompet Keong menyentak amarah Yan Min. Ia menatap ke arah laguna guntur dengan tak percaya, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berteriak, kembali ke tanah es terlarang. Bangsa Barbar Timur yang bertempur melawan ketiga kekuatan itu tiba-tiba berbalik dan berlari kembali menuju tanah es terlarang, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Dalam sekejap, kaum Barbar Timur yang terkunci dalam pertempuran dengan ketiga kekuatan itu pun melarikan diri bagai air pasang. Yan Min adalah orang terakhir yang pergi. Saat Yu Men mengejarnya, dia menyeringai dan berkata dengan kasar, kalian tidak akan bisa bertahan hidup. Semua praktisi bela diri tanah kekacauan yang memasuki makam dewa akan dibunuh satu per satu. Kalian semua akan mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yan Min meraum marah. Dampaknya bagaikan batu besar yang menggelinding kekejauhan. Meninggalkan sekelompok seniman bela diri dari tiga kekuatan itu, dalam keadaan kaget dan bingung. Apa yang telah terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatap guntur dan kilat di tanah terlarang guntur di langit. Seolah-olah dia memiliki mata. Ia menyerang orang-orang Barbar di Timur seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tidak dapat dipercaya. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan, Ye Yi Hao, Huang Zuli, Yu Men, dan Feng Yi Yu, tetap tidak bergerak. Seolah-olah guntur dan kilat yang turun dari langit tidak dapat melihat mereka. Sebaliknya, bangsa Barbar Timur terus-menerus dibombardir oleh ledakan guntur dan sambaran petir yang tebal. Serangan-serangan dahsyat ini semuanya ditujukan kepada kaum Barbar Timur. Mereka semua memiliki target yang tepat. Adapun Qin Lai dan yang lainnya, Huang Zuli terbangun dengan kaget. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak seniman bela diri dari sekte penyihir hitam sekolah Tianqi dan tiga keluarga besar di Gunung Binatang Kebingungan. Saat kami bertempur melawan kaum Barbar Timur, mereka sudah mundur diam-diam sejak lama. Seseorang menyadari keributan di pihak Qin Lai dan menyelap pada saat yang tepat. Setelah mereka pergi, jantung Huang Zuli berdebar kencang. Dia menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mungkinkah kelainan di tanah terlarang petir disebabkan oleh Qin Lai? Bajingan itu juga bisa mengendalikan guntur dan kilat di sini. Mungkinkah dia? Feng Yi Yu berteriak kaget. Thunder Lagun, itu pasti Thunder Lagun. Jiwa murni muncul, dia harus kembali untuk memperjuangkannya. Berengsek. Banyak orang bereaksi dan ragu sejenak. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan itu buru-buru berbalik dan bergegas menuju Laguna Guntur. Badai emas perlahan menghilang. Chu Li juga menjulurkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengikuti Yu Men dan berbalik. Di Laguna Guntur, Du Xiangyang, Luo Chen, dan yang lainnya tersebar di sekitar tepi Laguna. Mereka menjulurkan kepala untuk melihat ke dasar. Saat itu, Shen Ye dan rekan-rekannya dari suku Barbar Timur sudah lama melarikan diri, ketakutan setengah mati. Puluhan mayat Barbar Timur berserakan di sekitar Laguna Guntur. Para Barbar Timur tidak dapat membawa mereka tepat waktu. Jelas bahwa mereka pergi dengan tergesa-gesa. Qin Lai dan Du Xiangyang memanggil dari atas. Qin Lai mendongat dari dasar Laguna. Apakah kalian baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Qin Lai tersenyum tipis. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Jangan turun dulu. Bantu aku menjaga mulut Laguna. Jangan biarkan siapapun masuk lagi. Baiklah. Du Xiangyang setuju. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan duduk di samping Laguna. Ekspresinya tenang. Song Ting Yu, Xie Jing Xuan, Suwe Moyan, dan yang lainnya juga bersantai dan duduk untuk menjaga Laguna. Luo Chen adalah satu-satunya yang memasang ekspresi dingin. Dia tampak agak-enggan mengalihkan pandangannya dari dasar Laguna. Luo Chen, saatnya duduk dan beristirahat. Du Xiangyang menepuk tanah di sampingnya dan menyambutnya dengan senyuman. Luo Chen khawatir dia tidak akan membiarkan kami turun karena dia ingin mengambil mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri. Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Rototir itu masih ada di bawah sana. Bahkan jika dia ingin mengambil mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikannya, bukan? Luo Chen sedikit mengernyit. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Mengenai apakah kami bisa mendapatkan mata air jiwa murni atau tidak pada akhirnya, heh, kami hanya bisa mengandalkan keberuntungan kami. Kami tidak bisa memaksakannya. Du Xiangyang bersikap tenang dan kalem. Ekspresi Luo Chen menjadi gelap. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya duduk di samping Qin Lai. Di dasar Laguna. Di tanah yang dipenuhi kristal jiwa yang cemerlang, Qin Lai tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Aku datang untuk menyegelmu dengan tablet penyegel iblis. Binatang kristal petir itu berjongkok di depan Qin Lai. Mata air jiwa murni yang jernih dan tanpa cacat mengalir di sekitarnya seperti enam aliran air. Matanya yang cerdas berkedip-kedip karena kesedihan dan ketidakberdayaan. Seberkas pikiran terpancar dari kilatan cahaya di matanya. Aku mengerti. Kau memiliki darah roh api dan tiga tetes saripati jiwa roh kayu di tubuhmu. Aku tahu kau memiliki tablet penyegel iblis. Saya datang untuk memperoleh mata air jiwa murni dan kristal jiwa di dasar laguna. Qin Lai tidak menyembunyikan niatnya sedikit pun. Kamu tidak sendiri. Setiap makhluk hidup yang memasuki tanah terlarang petir berada di sini untuk mendapatkan mata air jiwa murni dan kristal jiwa. Mereka ada di sini untuk menyegelku. Binatang kristal petir itu tampak mendesah setiap kali petir menyambar. Ia menatap Qin Lai dengan tenang saat retakan muncul di tubuhnya yang seperti kristal. Itu pertanda ia telah terluka parah. Setelah merenung cukup lama, Qin Lai berkata dengan tenang, ceritakan kepadaku tentang situasimu. Kami, binatang kristal petir, lahir di negeri yang penuh guntur dan kilat. Kami lahir dengan kekuatan guntur dan kilat dari surga dan bumi. Kita dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan guntur dan kilat. Kita juga hidup dengan guntur dan kilat. Selama yang dapat saya ingat, saya ditangkap di sini dan digunakan sebagai mata formasi tanah terlarang guntur. Saat itu, saya masih muda dan tidak tahu siapa saya. Di tanah terlarang petir, saya dapat menggunakan petir dan kilat untuk memolah dan mengendalikan tempat ini. Sama halnya di tanah terlarang guntur. Makam para dewa juga mengikatku dan mencegahku pergi. Aku hanya bisa bergerak di zona petir ini. Setelah saya tumbuh dan berkembang secara bertahap, makhluk yang sangat kuat melemparkan jiwa para ahli ke tempat ini dan memberitahu saya cara memurnikannya. Dia memberitahu saya untuk menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwa. Aku belum pernah melihat lelaki sekuat itu. Aku hanya bisa mendengar suaranya, katanya padaku. Asal aku patuh dan memurnikan jiwa para ahli itu menjadi sembilan mata air jiwa murni, aku akan bebas. Dia akan membiarkanku meninggalkan tempat ini. Satu demi satu jiwa terlempar ke makam dewa. Banyak jiwa yang tidak dapat menahan guntur dan kilat dan langsung hancur. Ketika jiwa para ahli dilemparkan ke tanah terlarang guntur dan petir, banyak dari mereka yang tidak sanggup menahan baptisan guntur dan petir dan langsung hancur. Ketika beberapa jiwa yang lebih kuat meledak, mereka berubah menjadi kristal jiwa. Bertahun-tahun berlalu, namun hanya enam mata air jiwa murni yang terbentuk dari jiwa begitu banyak ahli. Sembilan mata air jiwa murni. Dia masih kekurangan tiga. Sayangnya, ahli itu tidak melemparkan jiwa lagi ke tanah terlarang guntur untuk waktu yang sangat, sangat lama. Sesuatu tampaknya telah terjadi pada orang yang memenjarakanku di sini, pemuasa tempat ini. Dia bahkan berkata bahwa jika dia tidak muncul dalam waktu lama, seseorang akan datang dengan batu nisan penyegel iblis. Sedangkan aku, aku harus patuh membiarkan diriku disegel oleh batu nisan penyegel iblis dan menyerahkan semua yang ada di tanah terlarang petir kepada mereka. Selama aku bersedia melakukan itu, aku akan memiliki secerca harapan di masa depan. Aku tidak akan lagi di penjara di sini. Pada titik ini, binatang kristal petir tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah kinlai. Sejak kau tiba di sini, aku merasakan aura roh kayu dan api di tubuhmu dan tahu bahwa kau memiliki tablet penyegel iblis. Aku tahu bahwa kaulah orang yang dia bicarakan. Namun, saya tidak ingin mempercayainya. Saya tidak ingin disegel lagi. Saya tidak ingin tinggal di dalam batu nisan. Saya ingin melihat apakah saya dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melepaskan diri dari tempat ini dan memasuki dunia luar. Itulah sebabnya aku membuatnya agar kau tidak bisa menggunakan guntur dan kilat. Aku berharap kau akan terbunuh sehingga tablet penyegel iblis tidak memiliki pemilik. Kupikir itu mungkin bisa membebaskanku. Tapi segala sesuatunya sudah diputuskan. Orang-orang itu ada di sini. Mereka lebih mengenal misteri tempat ini daripada dirimu, dan mereka bahkan punya sesuatu yang bisa menahanku. Mereka bilang mereka ingin menangkapku hidup-hidup dan memurnikanku menjadi korban yang hidup. Aku terluka parah, dan aku telah menggunakan banyak kekuatanku. Aku juga bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Aku khawatir aku tidak punya kekuatan untuk pergi, dan aku tidak ingin ditangkap. Aku sudah menerima takdirku. Aku akan disegel oleh tablet penyegel iblis, dan aku akan bertindak sesuai rencana orang itu. Setelah mengalami perubahan besar ini, binatang kristal kotir tampaknya telah menerima takdirnya. Sama seperti roh api dari negeri api, ia ingin bergabung dengan tablet penyegel iblis atas kemauannya sendiri. Mungkin roh api, roh kayu, dan roh guntur semuanya telah dijanjikan ini. Asal mereka bersedia patuh disegel oleh tablet penyegel iblis, akan tiba saatnya mereka akan dibebaskan. Ini adalah janji yang diberikan oleh tuan makam para dewa kepada mereka. Roh kayu itu menolak dan ingin meninggalkan makam dewa melalui Yei Hao. Sayangnya, roh itu gagal dan akhirnya disegel ke dalam tablet penyegel iblis. Thunder Crystal Beast juga menolak. Sekarang, tampaknya ia juga gagal, jadi ia menerima nasibnya. Itu saja yang kamu ketahui tentang tempat ini. Apakah ada rahasia lainnya? Qin Lai tidak menyerah dan bertanya lagi. Segala sesuatu yang dia ketahui tentang makam para dewa berasal dari Feng Yi Yu dan Cu Li. Pemahaman Cu Li tentang makam dewa lebih rendah daripada Feng Yi Yu dan Yumen. Keduanya tinggal di pintu masuk makam dewa di benua retakan surgawi, jadi mereka lebih tahu tentang tempat ini. Jika dia benar-benar dapat memahami misteri makam para dewa dan memahami alasan dibalik berbagai pengaturan di sini, dia mungkin dapat mengambil inisiatif dalam beberapa hari mendatang. Aku bukan satu-satunya. Bahkan yang lain hanya bisa ada sebagai mata formasi. Kami juga terjebak di tanah terlarang, jadi kami hanya bisa bergerak di wilayah kami sendiri. Thunder Crystal Beast mendesah dalam-dalam. Meskipun kami sudah lama di sini, kami tidak mengerti tempat ini. Hanya ini yang kutahu. Qin Lai mengerutkan kening dalam. 507. Enam mata air jiwa murni ini tak lagi berguna bagiku. Binatang kristal petir menarik nafas dalam-dalam. Mata air jiwa murni menelan semuanya laguntur dan lengkungan petir yang menyelimuti mata air jiwa murni dalam bentuk pelangi. Enam mata air jiwa murni seketika kehilangan perlindungan energinya dan terekspos ke dunia. Aura jiwa yang murni dan tanpa cacat langsung dilepaskan dari dasar laguna guntur, memancarkan perasaan segar dan hampa yang luar biasa. Dusiangyang dan yang lainnya yang tersebar di sekitar danau terkejut. Mata mereka bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Mereka juga merasakan aura menakjubkan dari mata air jiwa murni. Song Tingyu, Sue Moyan, Luo Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan menjulurkan kepala untuk melihat dasar laguna guntur lagi. Qin Lai, yang masih dalam keadaan terkejut, juga mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan berkata tanpa sadar, melemparkan beberapa botol biop dingin. Wajah Dusiangyang dan Luo Chen berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Mereka buru-buru meraih cincin spasial mereka untuk mengambil mata air jiwa murni dari botol biop dingin. Tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika lengkungan guntur, api, dan kilat menjauh dari mata air jiwa murni, ketika tak ada lagi energi yang mengikat mata air jiwa murni, ketika mata air jiwa murni melepaskan aura jiwanya yang mengikat. Bola penekan jiwa yang tersembunyi dalam di antara kedua alis Qin Lai tampaknya merasakan sesuatu yang salah. Seolah-olah mata ketiganya tiba-tiba terbuka. Cahaya ilahi yang cemerlang bersinar dari ruang di antara kedua alisnya. Di muara kolam, Dusiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya untuk sementara dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan, tidak dapat melihat situasi di dasar kolam. Binatang kristal petir pun tercengang. Wus-wus-wus-wus-wus-wus. Enam mata air jiwa murni menyerupai enam aliran air yang jernih. Ia mengambil inisiatif untuk berkumpul di antara alis Qin Lai, seolah telah menyatu dengan laut. Mata air jiwa murni mengalir bagai aliran air. Dalam rentang beberapa tarikan napas, Sol Supressing Orb melahap mereka semua. Hampir pada saat yang sama ketika Sol Supressing Orb disimpan, dimensiling tablet di cincin spasialnya tampaknya merasakan sesuatu dan terbang keluar dengan sendirinya. Tujuh sinar cahaya ilahi yang menyilaukan terpancar dari tablet penyegel iblis seperti tujuh rantai Tuhan. Tentakel cahaya yang menyilaukan itu bergerak ke segala arah. Seolah-olah mencoba menangkap semacam misteri. Qin Lai tercengang. Tujuh sinar cahaya ilahi melesat keluar dari batu nisan penyegel iblis dan mencari di sekitar laguna guntur. Akhirnya, terkunci pada thunder crystal beast. Tanpa menunggu reaksi Qin Lai, tujuh cahaya ilahi melilip tubuh binatang kristal petir seperti rantai. Di bawah tatapan heran Qin Lai, binatang kristal petir perlahan-lahan ditarik ke dalam tablet penyegel iblis. Pada akhirnya, ia berubah menjadi sambaran petir yang menyilaukan dan menghilang dari permukaan tablet. Perubahan terjadi dalam sekejap. Sol Supressing Orb bersinar dengan cahaya ilahi dan mengumpulkan enam pura Sol Springs. Kemudian, ia menghilang dengan cepat. Pada saat berikutnya, tablet penyegel iblis terbang keluar dan mencari kemana-mana. Setelah gagal menemukan apapun, ia menyegel binatang kristal petir. Ketika cahaya yang menyilaukan itu surut. Ketika laguna guntur kembali normal dan dusiang yang beserta yang lain dapat melihat dasar laguna lagi, amukan guntur dan kilat dengan cepat melemah. Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Di langit, tidak ada lagi guntur. Kilatan petir tebal kembali ke jurang seperti naga raksasa dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dari kedalaman bumi. Tanah terlarang guntur berguncang hebat. Retakan dalam muncul di tanah. Formasi aneh di tanah terlarang guntur mulai runtuh. Guntur dan kilat yang tak pernah padam perlahan menghilang. Itu semua karena segel roh guntur. Apa yang terjadi pada Qin Lai? Song Tingyu berteriak kaget. Saya. Dia mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri. Saat cahaya kuat itu meledak, semua mata air jiwa murni menghilang. Luo Chen mendengus dingin. Tidak, jangan geleng-geleng kepala pada Du Xiang Yang. Kita masih belum memberinya botol Giyok dingin murni. Dia tidak punya cukup botol Giyok dingin murni untuk mengumpulkan semua mata air jiwa murni, bukan? Dia pasti sudah memiliki botol Giyok dingin murni sejak lama. Ekspresi Luo Chen sedingin es. Dia yakin bahwa Qin Lai telah mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri dan tidak ingin membaginya dengan orang lain. Itulah sebabnya dia sengaja menciptakan cahaya yang menyilaukan sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka tidak tahu bahwa bola penekan jiwa di antara kedua alis Qin Lai telah melahap enam mata air jiwa murni. Saya berhasil mendapatkan pure Soul Springs. Qin Lai menyipitkan matanya dan menyelidiki dengan pikirannya. Dia menemukan bahwa mata air jiwa murni mengalir tak terkendali menuju ruang tak dikenal di kedalaman bola penekan jiwa. Dia juga bingung. Dia tidak tahu mengapa Soul Suppressing Org bertindak aneh di saat kritis seperti ini. Akan tetapi, dia tidak ingin membuang-buang nafasnya untuk menjelaskan. Aku akan mencari waktu untuk menjelaskan tentang mata air jiwa murni. Turunlah segera dan kumpulkan kristal jiwa. Qin Lai mengangkat kepalanya dan berteriak. Karena roh Guntur telah disegel, semua Guntur dan kilat di tanah terlarang Guntur akan berangsur-angsur menghilang. Aku tidak akan dapat melepaskan kekuatan yang jauh melampaui wilayahku. Begitu tiga kekuatan besar dan orang-orang barbar timur menyadari hal ini, mereka pasti akan kembali. Kita tidak punya banyak waktu. Mari kita kumpulkan kristal jiwa dulu. Bisnis lebih penting. Saya percaya pada Qin Lai. Cepat. Du Xiang Yang dan yang lainnya segera mencapai kesepakatan. Bahkan Luo Chen pun mengerti bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Dia tidak melanjutkan masalah itu lagi dan langsung melompat turun dari mulut Laguna. Setelah binatang kristal Guntur disegel, nyala Guntur dan kilat yang melayang di sekitar Laguna Guntur berangsur-angsur padam seperti nyala api yang sekarat. Seperti lautan yang tenang, fluktuasi petir yang dahsyat dan tak henti-hentinya berangsur-angsur menjadi tenang. Kristal-kristal jiwa yang tersebar di dasar Laguna memiliki kualitas yang bervariasi. Sebagian kaya akan energi jiwa, sementara yang lain tidak cukup terang dan mengandung kotoran. Akan tetapi, bahkan kristal jiwa yang tidak cukup murni pun bernilai kota-kota di tanah kekacauan. Beberapa kristal jiwa di sini berukuran sekecil kacang kenari, sedangkan yang lebih besar berukuran sebesar kepala manusia. Kristal-kristal itu sangat berharga. Setidaknya ada seribu kristal jiwa di sini. Mata jernisie jingsuan bersinar karena kegembiraan. Dia tidak melanjutkan masalah itu atau bertanya tentang mata air jiwa murni. Sebaliknya, dia hanya berkeliling dan mengumpulkan kristal jiwa dengan cincin spasialnya. Luo Chen dan yang lainnya juga tersadar. Mereka tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki masalah ini, jadi mereka buru-buru mengumpulkan kristal jiwa. Qin Lai berdiri di tengah kelompok. Dia menarik nafas dan menenangkan diri sejenak. Dia berhenti menyelidiki soul suppressing orb dengan jiwanya dan fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Dia tidak langsung mulai mencari kristal jiwa di dasar laguna. Dia melihat delapan lempengan kayu Thunderblitz yang tebal dan panjang. Delapan lempengan kayu Thunderblitz ini setinggi pilar batu penyegel. Masing-masing lempengan dibungkus dengan benang logam perak. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa lempengan kayu Thunderblitz ini memiliki serat kayu yang alami dan indah. Serat kayu itu berbentuk seperti petir dan sangat misterius dan mendalam. Bangsa Barbar Timur telah berusaha keras mengumpulkan delapan lempengan kayu Thunderblitz ini untuk menangkap roh Guntur hidup-hidup. Setiap lempengan kayu itu berusia ribuan tahun dan sangat berharga. Kayu Thunderblitz sangat berharga sejak awal, dan telah menyerap sejumlah besar Guntur dan kilat di laguna Guntur. Akibatnya, setiap laguna dipenuhi Guntur dan kilat. Ini adalah material roh terbaik untuk Guntur dan kilat. Mereka dapat digunakan sebagai material utama untuk bom Terminator yang mendalam. Mata Qin Lai berbinar. Sementara Luo Chen dan yang lainnya sibuk mengumpulkan kristal jiwa, dia memasukkan delapan lempengan kayu Thunderblitz ke dalam cincin spasialnya. Ketika kedelapan lempengan kayu Thunderblitz telah memasuki cincin spasial dan dia menyimpan tablet penyegel iblis, dia menemukan dengan kesadaran pikiran bahwa ruang di dalam cincin spasial telah penuh. Ada batas kapasitas cincin spasial. Dua belas pilar pola roh dan delapan lempengan kayu Thunderblitz semuanya adalah bahan roh yang sangat besar, panjang, dan tebal. Ditambah dengan bahan roh lainnya, kapasitas cincin spasial telah melampaui batas cincin spasial. Sekarang saatnya untuk mendapatkan cincin spasial bermutu tinggi. Qin Lai berpikir dalam hati. Ada lebih dari seribu kristal jiwa di laguna Guntur, tetapi semuanya disapu bersih oleh Du Xiangyang, Luo Chen, dan lainnya hanya dalam waktu 15 menit. Dasar laguna langsung menjadi bersih. Qin Lai kembali sadar. Saat dia hendak menyelidiki lebih lanjut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dasar laguna Guntur tampaknya menjadi pusat tanah terlarang Guntur. Setelah roh Guntur disegel, mata air jiwa murni dikumpulkan, dan kristal jiwa semuanya dijarah, gelombang energi secara bertahap tumbuh semakin jelas. Ayo pergi, seru Qin Lai. Sekelompok orang yang belum puas menatapnya dengan bingung. Mata mereka menunjukkan bahwa mereka ingin terus mencari. Laguna Guntur akan segera meledak. Selain itu, orang-orang dari kultus penyihir hitam dan para pelarian dari Barbar Timur mungkin akan segera tiba. Qin Lai menjelaskan. Tempat ini akan meledak. Du Xiangyang terkejut. Itu akan segera meledak. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo berangkat. Pergi. Satu persatu sosok dengan cepat melayang keluar dari Laguna Guntur. Ketika mereka mencapai mulut Laguna, Qin Lai menunjuk ke arah yang acak, dan kelompok itu segera terbang menjauh. 508 15 menit setelah Qin Lai dan yang lainnya pergi, Laguna Guntur tiba-tiba meletus dengan kilatan petir yang menyilaukan. Kluktuasi Guntur yang dahsyat langsung meletus. Ledakan. Dalam sekejap, Laguna Guntur meledak menjadi serpihan cahaya yang memenuhi langit. Semua energi sisa Guntur, api, dan kilat menghilang seperti asap. Laguna Guntur telah berubah menjadi lubang raksasa sedalam beberapa ratus meter. Tidak ada lagi jejak misterinya, tidak ada kristal jiwa, atau bahkan jejak aura mata air jiwa murni. Satu jam kemudian, para praktisi bela diri dari gunung binatang sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam akhirnya berkumpul. Ketika mereka melihat, ekspresi mereka langsung membeku. Di mana Laguna Guntur, mengapa yang tersisa hanya sebuah lubang raksasa? Apa yang terjadi? Orang-orang barbar timur itu. Terjadi fluktuasi Guntur yang kuat. Laguna Guntur pasti telah meledak. Di mana mata air jiwa murni? Di mana kristal jiwa? Apakah mereka hancur karena ledakan itu? Atau mereka diambil oleh Qin Lai dan orang-orang barbar timur? Sialan, Huang Zuli, Ye Yi Hao, dan yang lainnya berkumpul di samping lubang raksasa. Mereka memerintahkan bawahan mereka untuk masuk dan mencari petunjuk. Tak lama kemudian, orang-orang itu kembali satu persatu, sambil menggelengkan kepala di bawah tatapan penuh harap. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, tidak ada mata air jiwa murni atau kristal jiwa, dan Laguna Guntur telah meledak ke kondisi ini. Seseorang berkata sambil menundukkan kepala. Kelompok praktisi bela diri itu memutuk langit dan bumi. Mereka begitu marah hingga asap keluar dari lubang-lubang mereka. Chuli ada di antara mereka. Dia mengamati dengan penuh perhatian selama beberapa saat, lalu meninggalkannya sendirian dalam diam. Dia berasal dari sekte Terminator dan memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Guntur dan kilat. Dia juga tahu tentang misteri tubuh Kin Lai. Dia menyelidiki dengan pikirannya. Dia samar-samar bisa merasakan aura Kin Lai. Chuli yakin bahwa Laguna Guntur telah meledak. Itu pasti ada hubungannya dengan Kin Lai. Sambil memegang token gunung pedang surgawi, dia diam-diam pergi dan mencoba memunci posisi Kin Lai. Beberapa menit setelah Chuli pergi, token dipinggang Ye Ye Hao dan yang lainnya mulai berdering kencang lagi. Orang-orang Barbar Timur juga telah kembali. Semua orang langsung bereaksi. Mereka saling bertukar pandang, ekspresi mereka muram. Ada banyak orang Barbar Timur. Setelah Yan Min dan Shen Ye bertemu, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Mata gelap huang Chuli bersinar dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Kultus penyihir hitam telah berperang melawan orang-orang Barbar Timur selama bertahun-tahun. Kita tahu metode mereka. Sekarang Laguna Guntur telah dihancurkan, kita tidak perlu melawan mereka sampai mati. Feng Yi Yu dan Yu Men menganggup dalam hati. Setelah bertukar pandang, mereka dengan tegas mundur ke arah yang berlawanan dari pasukan Barbar Timur. Untuk mencegah orang-orang Barbar Timur menghalangi jalan mereka, gunung binatang milik sekolah Tian Qi milik Kultus Penyihir Hitam tidak berani menyebar. Mereka melakukan ini untuk berjaga-jaga. Di sudut terpencil tanah terlarang Guntur. Kin Lai dan yang lainnya bergerak seperti kilat. Semua orang meninggalkan Laguna Guntur secepat yang mereka bisa. Kegembiraan yang tertahan tampak di mata mereka. Langit dipenuhi badai petir dan kilat. Saat itu hari sudah gelap, dan tidak terlihat satupun kilatan petir. Selama puluhan juta tahun, tanah terlarang Guntur telah mengalami momen damai yang langka, dan akan terus demikian. Ikuti saja petunjukku. Pada suatu saat, suwe moyan dari sekte setan ilusi telah muncul di depan mereka. Kita akan mengambil jalan memutar ke tanah es terlarang. Tanah para dewa terkubur berada di kedalaman tanah es terlarang. Ini adalah tanah terlarang yang independen. Saat dia terbang, dia menjelaskan kepada semua orang. Dia dan Culi cukup akrab dengan makam dewa. Setelah roh Guntur tanah terlarang Guntur disegel dan semuanya kembali normal, dia memiliki gambaran umum tentang kemana harus pergi. Kin Lai dan yang lainnya tidak mengenal tempat ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua mengikutinya dari belakang. Setelah bepergian selama beberapa hari, mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Mereka menemukan tempat acak untuk mengisi kembali energi spiritual mereka dengan batu spiritual. Begitu energi spiritual mereka terisi kembali, mereka terus terbang di bawah bimbingan suwe moyan. Mereka tidak berhenti sedetik pun. Beberapa hari kemudian, kelompok itu tiba di tepi pegunungan es. Di sisi lain, suwe moyan berhenti dan mengarahkan tangannya yang seperti batu diok kekejauhan, memberi isyarat agar semua orang fokus dan melihat. Semua orang mengikuti jarinya dan melihat. Di kejauhan, gunung-gunung dan sungai-sungai yang tertutup salju membentang terus-menerus. Banyak pohon telah membeku, membentuk dunia salju dan es yang ditutupi perak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan hawa dingin menusuk tulang menusuk setiap tulang. Dingin sekali. Dan ini hanya tepian tanah es terlarang. Semua orang kecuali Kin Lai saling bertukar pandang. Hampir semua orang kecuali Kin Lai menggigil. Mereka secara tidak sadar memanggil perisai energi cahaya. Dingin sekali sampai bisa meresap ke tulang-tulang mereka. Jika mereka tidak menggunakan perisai energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka, tubuh mereka akan cepat kaku dan meridian mereka akan membeku. Du siang yang mundur. Tubuhnya ditutupi oleh perisai api merah, dan dia terus-menerus mengembuskan udara panas. Dia tampak seperti takut pada dingin. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan tanah es terlarang. Hal ini dikarenakan ia hanya memiliki keterampilan dalam seni roh api. Selama bertahun-tahun, ia telah berkultifasi di lingkungan yang sangat panas, perlahan-lahan membakar tubuhnya. Luo Chen dan yang lainnya juga menutupi diri mereka dengan perisai energi cahaya. Di luar tanah es terlarang, tubuh mereka bersinar dengan cahaya seolah-olah mereka mengenakan baju besi yang cemerlang. Kin Lai merupakan pengecualian lagi. Sama seperti di tanah terlarang petir, dia masih belum membentuk perisai cahaya untuk melindungi dirinya. Dia masih terpapar dunia es dan salju, membiarkan angin dingin menenggelamkannya. Dia masih memiliki senyum ceria di wajahnya, dan ekspresinya tenang. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Kakak Kin, apakah kamu tidak takut? Wajah pangkian-kian semerah apel saat dia menatapnya dengan kaget. Jika terlalu banyak energi dingin yang masuk ke tubuh kita, itu akan memengaruhi sirkulasi energi roh. Jika kita bertemu musuh, kita tidak akan dapat segera mengatur serangan yang efektif. Jangan khawatir tentang dia. Dia berkulit tebal, dan tingkat energi dingin seperti ini hanya baik untuknya. Lagu Ting Yu tertawa. Xie Jing Xuan juga mengangguk sedikit. Pan kian-kian terkejut. Dia akan baik-baik saja. Sue Moyan menjelaskan dengan lembut. Kin Lai juga ahli dalam mantra peri es. Diam-diam dia menyelidiki dengan kesadarannya, lalu tersenyum tipis dan berkata, Kin Lai memiliki tiga istana kelahiran es. Mata pan kian-kian berbinar karena terkejut. Ah, mengapa kultifasimu begitu heterogen? Apakah kamu tidak takut bahwa seni roh yang berbeda akan saling berbenturan? Sepertinya tidak ada masalah untuk saat ini. Kin Lai tersenyum, lalu tiba-tiba berpikir keras. Luo Chen mengerutkan kening. Semua orang bisa menebak apa yang akan dikatakan Kin Lai. Tanpa sadar mereka terdiam dan menatapnya. Lupakan. Tepat saat Kin Lai hendak menjelaskan, Luo Chen tiba-tiba menyelah. Kami tidak banyak membantu dalam pengumpulan mata air jiwa murni. Kami tidak memainkan peran penting bagi kaum barbar timur maupun tiga kekuatan besar. Luo Chen adalah orang yang dingin dan sombong, tetapi dia tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dia punya banyak waktu untuk memikirkan masalah ini sepanjang jalan. Selama waktu ini, dia memikirkannya dengan saksama dan menemukan bahwa dia, Du Xiang Yang, Su Emo Yan, dan yang lainnya telah memainkan peran yang dapat diabaikan dalam pertarungan memperebutkan mata air jiwa murni di tanah terlarang guntur. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tidak ada di sana, Kin Lai masih mampu melakukan semua yang dilakukannya. Mereka hanya menambah pelengkap saja, tidak memberikan bantuan tepat waktu. Puncaknya adalah mereka telah memperoleh banyak kristal jiwa. Mereka tidak memberikan bantuan tepat waktu, jadi mereka tidak memiliki hak untuk berbagi mata air jiwa murni. Luo Chen punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan dia punya pandangannya sendiri tentang cara menimbang manfaatnya. Sekarang setelah dia memikirkan semuanya, dia merasa tenang. Dia juga percaya bahwa wajar saja bagi Kin Lai untuk mengambil semua mata air jiwa murni. Dia yakin bahwa Kin Lai pantas mendapatkannya. Eh, Du Xiang Yang menggaruk kepalanya, ekspresinya aneh. Tiba-tiba dia merasa canggung. Setelah beberapa saat terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tidak menyangka bahwa kamu, Luo Chen, akan memiliki tingkat kesadaran yang begitu tinggi. Dibandingkan denganmu, akulah yang lebih keras kepala. Sebelum Luo Chen mengatakan ini, Du Xiang Yang juga merasa bahwa Kin Lai tidak seharusnya mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri. Sejak desa di tanah terlarang kayu dan ketika Sekte Terminator dan Kin Lai berpisah, Du Xiang Yang dengan tegas dan tegas berdiri di pihak Kin Lai. Dia yakin bahwa dengan mengikuti Kin Lai, dia akan lebih kuat dari Sekte Terminator. Kenyataan membuktikan bahwa penilaiannya benar. Kin Lai telah membawanya ke laguna guntur dan memberitahunya bahwa ada enam mata air jiwa murni di dalamnya. Dia selalu berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan mata air jiwa murni. Ketika seluruh mata air jiwa murni menghilang dari Kin Lai dan Kin Lai mengakuinya, Du Xiang Yang merasa sangat kesal. Dia pikir dia cukup memenuhi syarat untuk membagikannya. Namun, setelah Luo Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya belum banyak membantu Kin Lai. Luo Chen benar. Bagi Kin Lai, dia, Luo Chen, dan yang lainnya hanyalah pelengkap, bukan memberikan bantuan tepat waktu. Nilai kristal jiwa itu sebenarnya lebih dari cukup untuk membantu mereka. 509. Bukannya aku tidak ingin berbagi mata air jiwa murni. Melainkan karena beberapa alasan lain. Enam mata air jiwa murni. Aku tidak bisa membagikannya sekarang. Kin Lai mengangkat bahu tak berdaya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Di dasar danau, saat guntur dan kilat menghilang, aura jiwa yang jernih dan memikat dari mata air jiwa murni pun dilepaskan. Bola penekan jiwa yang tersembunyi didahinya muncul dengan sendirinya dan menyerap semua mata air jiwa murni sekaligus. Segalanya terjadi terlalu cepat. Kin Lai tidak sempat berpikir. Saat dia bereaksi, semua mata air jiwa murni telah menghilang ke dalam bola penekan jiwa. Saat itu, Luo Chen dan Du Xiangyang yang berada di muara danau sempat kehilangan penglihatannya untuk sementara. Mereka tidak dapat melihat perubahan di dasar danau. Itulah sebabnya mereka mengira dia telah mengambil seluruh mata air jiwa murni. Saya percaya pada Kin Lai, kata Su Emo Yan. Saya juga berpikir bahwa kita belum berbuat cukup banyak untuk membagikan mata air jiwa murni. Aku juga, Xie Jing Suan menimpali. Song Ting Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, dia berinisiatif memeluk lengan Kin Lai untuk menunjukkan keintimannya. Dia tentu saja mendukungnya tanpa syarat. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, Du Xiangyang merasa lega. Sekarang Su Emo Yan dan Xie Jing Suan telah mengungkapkan perasaan mereka. Seolah-olah semua orang telah menerima bahwa Kin Lai telah mengambil semua mata air jiwa murni. Mereka tidak keberatan lagi dan tidak ingin bertanya lagi. Tapi, tapi Pan Kian Kian ragu-ragu. Jangan bicara lagi. Su Emo Yan menghardik pelan. Pan Kian Kian mendesah dan menggigit bibirnya, terpaksa terdiam. Ada apa? Tanya Kin Lai. Pan Kian Kian berpikir sejenak. Mengabaikan omelan Su Emo Yan, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kakak Su Emo Yan. Suster Su Emo Yan tidak mendapat mata air kehidupan. Dia dan ibunya akan kesulitan pulih. Kalau saja dia memiliki mata air jiwa murni, dia pasti akan meminta bantuan sekte itu. Dia dapat meminta master sekte untuk membantunya menukarkan sejumlah besar mata air kehidupan yang dapat menyelesaikan masalah antara Suster Su Emo Yan dan ibunya. Dia menjelaskan alasannya. Kita sendiri yang kehilangan mata air kehidupan, kata Su Emo Yan sambil menggelengkan kepalanya. Kita sudah berhutang terlalu banyak kepada Kin Lai. Aku tahu, kata Pan Kian Kian dengan takut-takut. Tetapi jika kau ingin hidup, kau membutuhkan mata air kehidupan. Kin Lai mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, jangan dulu menjelajah terlalu dalam ke tanah es terlarang. Mari kita cari tempat untuk memulihkan diri dan menggunakan kristal jiwa untuk memperkuat jiwa kita. Su Emo Yan semua orang setuju. Su Emo Yan semua orang menemukan tempat yang tidak dimiliki Su Emo Yan, Su E tidak. Potongan-potongan salju putih berkibar di udara saat angin dingin yang menusuk tulang mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Mereka bersiul seperti bila pisau seolah-olah ingin menggores sum-sum tulang. Sekelompok orang itu membungkus diri mereka dengan perisai cahaya energi roh. Tidak lama setelah mereka duduk di hutan pinus bersalju, mereka diselimuti lapisan salju tebal. Su Emo Yan Mereka juga dengan cepat tenggelam, mengubah mereka menjadi manusia salju raksasa yang wajahnya tidak dapat dilihat. Kin Lai tidak terkecuali. Di dunia es dan salju, Kin Lai belum memanggil perisai cahayanya. Sebaliknya, dia langsung terekspos. Tak lama kemudian, tubuhnya juga diselimuti salju. Pertama, dia mengirimkan kesadaran pikirannya ke Sol Sub Racing Org. Tidak terlihat ujung dari ruang yang berkabut dan tak terbatas itu. Ruang itu luas dan kosong, sunyi dan tak bernyawa. Seberkas kesadaran Ji Wa Kin Lai berubah menjadi hantu dan dengan cepat tiba di ruang tempat diagram roh melayang. Empat diagram roh, pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan amplifikasi, terbentang di langit seperti empat gulungan raksasa. Benang-benang roh yang indah terjalin bersama, menciptakan dunia baru dan rumit. Pada saat yang sama, langit dan bumi lain yang terbentuk dari kristal-kristal es juga muncul di atas angkasa ini. Ini adalah konsep Frost di dalam Eye of Frost. Itu adalah diagram mendalam yang terbentuk dari konsep Frost yang telah menyegel ahli dari Giant Spirit Rache yang memiliki es absolut. Kin Lai mengandalkan persepsinya untuk memahami dunia diagram konsep Frost ini untuk membungkap misteri seni Frost dan membentuk tiga istana kelahiran Frost di lautan roh dan tiannya. Pada saat ini, Kin Lai yang tengah mencari mata air jiwa murni dan mencari tahu kemana perginya mata air itu di dalam bola penekan jiwa, tiba-tiba melihat diagram konsep embun beku yang ditinggalkan Kaisar S dan membeku. Diagram konsep Frost yang tersembunyi di dalam Soul Suppressing Orb ini telah mati selama bertahun-tahun. Diagram ini tidak mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Hanya ketika dia menggunakan mata es untuk memasuki tanah es untuk bercocok tanam, diagram konsep es ini mengeluarkan riak dingin. Namun sekarang, setelah seberkas kesadaran pikirannya memasuki diagram konsep Frost, ia menemukan bahwa diagram itu dipenuhi kabut dingin. Bola-bola cahaya putih yang tembus cahaya berkeliaran dengan kacau di dalam diagram. Tampaknya mengandung beberapa keajaiban yang tidak diketahui. Diagram konsep Frost secara ajaib terbentuk dari konsep es yang ditinggalkan oleh Kaisar S. Tempat ini adalah tanah es terlarang di makam para dewa. Kemana pun ia memandang, ia melihat es tebal dan hamparan salju putih yang luas. Tempat ini jelas mirip dengan pegunungan arktik di benua Scarlettide. Tentu saja, dibandingkan dengan pegunungan arktik, tanah es terlarang setidaknya 10 kali lebih dingin. Ketika dia memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa bahkan tanah es yang sangat dalam di bawah pegunungan arktik tidak sedingin tanah es terlarang ini. Apakah perubahan pada diagram konsep Frost disebabkan oleh energi dingin di sini? Qin Lai bertanya-tanya. Retakan. Es dan salju hancur, dan cahaya pelangi yang menyilaukan bersiul keluar dari cincin spasialnya. yang masih memeriksa diagram konsep Frost, tiba-tiba terbangun. Luo Chen, Du Xiang Yang, dan yang lainnya juga terbangun dan melihat dengan terkejut. Tablet penyegel iblis yang bersinar dengan cahaya pelangi melayang di atas kepala Qin Lai. Tiga tetes cairan biru tua yang mengandung energi guntur yang mengguncang dunia menetes dari punggungnya. Tetesan air itu jatuh di kepala Qin Lai. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap tetes cairan biru tua itu mengandung bayangan kecil dari Thunder Crystal Beast. Ini persis sama dengan darah fire kilin. Tepat ketika tiga tetes cairan berisi energi guntur murni hendak menetes ke rambut Qin Lai, Qin Lai tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiga tetes cairan berisi energi jatuh ke telapak tangannya dan segera menyatu ke dalam pembuluh darahnya. Luptuasi petir yang dahsyat berasal dari tiga tetes cairan. Ketiga tetes itu mengandung aura binatang kristal petir, serta energi petir yang dahsyat, yang melonjak dengan dahsyat. Mata Du Xiang Yang dan yang lainnya berbinar. Mereka dapat melihat bahwa tiga tetes cairan biru tua itu berasal dari tablet penyegel iblis. Ini berarti bahwa Qin Lai, yang telah menyegel tujuh roh, telah memperoleh manfaat besar melalui tablet penyegel iblis. Memikirkan masa lalu, Du Xiang Yang segera mengerti dari mana tiga tetes esensi darah kilin api yang dilepaskan Qin Lai berasal. Sepertinya memegang tablet penyegel iblis dan menyegel tujuh roh telah memberikan manfaat besar bagi Qin Lai. Du Xiang Yang merasa sangat iri. Tablet penyegel iblis, Luo Chen memasang ekspresi getir. Dia pernah mengambil tablet penyegel iblis dari Qin Lai dan menghabiskan waktu lama untuk meneliti tablet penyegel iblis. Sayangnya, dia tidak memperoleh manfaat apapun dari tablet penyegel iblis. Setelah memasuki makam dewa, tablet penyegel iblis telah terbang menjauh darinya dan kembali ke sisi Qin Lai. Jelaslah bahwa tablet penyegel iblis menganggap Qin Lai sebagai tuannya. Setelah menyegel tujuh roh, tablet penyegel iblis terus-menerus menganugerahi mereka dengan esensi energi. Qin Lai telah menggunakan beberapa metode menakjubkan untuk memurnikan esensi energi dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Setelah tiga tetes energi guntur murni menghilang dari telapak tangan Qin Lai, tablet penyegel iblis kembali ke cincin spasial. Mata Qin Lai masih tertutup. Dia mengabaikan yang lain dan merasakan tiga tetes energi guntur mengamuk melalui nadinya sambil memberi nutrisi pada mereka dengan darahnya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan metode yang sama dan menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikan tiga tetes cairan biru tua dan mengubahnya menjadi esensi darah kehidupannya. Dia segera mulai menyempurnakannya. Seni pemurnian darah menggunakan darah untuk memurnikan saripati darah kehidupan mata Su Emo Yan berbinar. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Luo Chen, Du Xiang Yang, dan yang lainnya menggunakan kristal jiwa untuk meningkatkan energi jiwa-jiwa sejati mereka. Setelah lima hari, luktuasi jiwa mereka menjadi tebal dan kuat. Setelah menggunakan sebagian kristal jiwa mereka, masing-masing dari mereka merasa bahwa jiwa sejati mereka telah menjadi tebal dan padat. Kesadaran pikiran yang mereka lepaskan juga dapat menyebar lebih jauh. Pikiran mereka jelas telah membaik. Qin Lei juga menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikan tiga tetes darah biru tua menjadi esensi darah kehidupan lima hari kemudian. Dia menanamkan jejak jiwanya pada mereka, menyebabkan mereka menjadi bagian dari pembuluh darahnya. Mari kita coba. Tiga tetes esensi darah yang semerah berlian, tiga tetes esensi darah yang tampak seperti zamrut, dan tiga tetes esensi darah biru tua terbang keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Sembilan saripati darah kehidupan melayang di depan dadanya seperti sembilan permata dengan warna berbeda yang sama-sama cemerlang. 510. Sembilan esensi darah kehidupan dimurnikan dari esensi roh api, kayu, dan guntur, menyatu dengan darahnya sendiri menggunakan seni pemurnian darah. Tetesan darah yang bening seperti batu permata melayang di atas dada kinlai, melepaskan lingkaran cahaya lembut dan terang. Setiap tetes darah memiliki hubungan yang luar biasa dengan kinlai. Ketika dia menyelidikinya dengan kesadaran jiwanya, dia merasa bahwa setiap tetes darah memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka bagaikan makhluk hidup baru yang baru saja lahir. Mereka memberinya perasaan yang menakjubkan. Sembilan tetes darah ini semuanya berasal dari roh api, kayu, dan guntur. Tablet penyegel iblis memberikannya kepadaku setelah memurnikannya. Kinlai tidak menyembunyikan kebenarannya. Dia dengan senang hati menatap tetesan darah yang seperti berlian itu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Darah? Ini darah! Pan Kian-Kian berteriak kaget. Di matanya, terlihat jelas sembilan permata berkilau yang dipenuhi cahaya mempesona dan indah. Mereka adalah energi yang murni dan kuat. Du Xiangyang merasa sangat iri. Luo Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya dipenuhi penyesalan. Sue Moyan yang tak terhitung jumlahnya takjub pada saripati darah kehidupan yang menakjubkan yang dapat dimurnikan dengan darah seseorang. Tiba-tiba, bola penekan jiwa yang tersembunyi di antara alis Kinlai muncul sekali lagi. Medan magnet yang amat kuat mengalir keluar dari bola itu dan membentuk daya isap yang dahsyat. Sembilan tetes darah yang menyerupai permata berubah menjadi sinar cahaya yang langsung terbang ke Soul Suppressing Orb. Soul Suppressing Orb dengan cepat menghilang ke dalam dagingnya. Pada saat yang sama, medan magnet kuat dari Soul Suppressing Orb tidak berhenti. Ekspresi Kinlai tiba-tiba berubah. Dia menemukannya dengan terkejut. Darah di nadinya. Ia melonjak tak terkendali menuju kepalanya. Benang-benang darah dengan cepat mengalir menuju Soul Suppressing Orb di antara alisnya seperti pompa. Dia mencoba untuk fokus dan mendapati bahwa energi jiwa dari jiwa sejatinya tampaknya dengan cepat diserap oleh bola penekan jiwa juga. Oh, tidak. Ketakutan setengah mati, Kinlai segera mengumpulkan seluruh kesadaran pikirannya untuk menyelidiki rahasia di dalam Soul Suppressing Orb. Dia melihat gumpalan kabut dan asap berdarah berterbangan melintasi angkasa luas di dalam Soul Suppressing Orb menuju ke suatu area tak dikenal yang tak dapat disentuhnya. Ia merasa sangat lelah. Ini adalah tanda bahwa tenaga jiwanya cepat terkuras dan semangatnya pun menurun. Perubahan terjadi dalam sekejap. Luo Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat perubahan di antara kedua alisnya dengan heran. Seolah-olah ada mata ketiga yang terbuka di antara kedua alisnya. Mata itu seperti lubang hitam yang dapat menelan segalanya, menelan sembilan tetes darah. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ketakutan besar di wajah Kinlai. Ini berarti bahkan Kinlai pun tidak siap dan tidak ada cara untuk mengendalikannya. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya apa yang dikatakan Kinlai sebelumnya. Mereka yakin bahwa bukan berarti Kinlai tidak ingin berbagi mata air jiwa murni dengan mereka, tetapi dia benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Sekelompok orang melihat perubahan aneh yang terjadi pada Kinlai dan mereka semua terkejut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantu Kinlai. Wei wajahnya semakin pucat, Song Tingyu sangat cemas. Darah Kinlai cepat sekali terkuras abis. Sue Moyan, yang memolah seni roh darah, merasakannya dan segera memahami inti permasalahannya. Dalam waktu singkat, Kinlai telah kehilangan sedikitnya seperlima darahnya. Terlebih lagi, energi itu terkuras dengan cepat. Xie Jingxuan berseru pelan. Energi pikirannya juga terkuras abis. Du Xiangyang mengingatkan, menatap mata Kinlai. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa semangat di mata Kinlai jelas tidak secemerlang sebelumnya. Ini berarti Kinlai telah menghabiskan banyak energi jiwa dalam waktu singkat. Dia harus mengisi kembali energi jiwa dan darahnya sesegera mungkin. Sue Moyan berteriak kaget. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lusinan kristal jiwa berkualitas tinggi dari cincin spasialnya dan mendorongnya ke tanah bersalju di depan Kinlai. Kinlai mengekstraksi energi jiwa di dalam kristal jiwa untuk mengisi kembali kerugiannya secepat mungkin. Setelah beberapa saat terkejut, Song Tingyu bereaksi dan buru-buru mengeluarkan kristal jiwa berkualitas tinggi yang telah dikumpulkannya dan menumpuknya di samping Kinlai. Darah? Bagaimana aku bisa mengisi ulang darahku? Dia duduk di belakang Kinlai dan mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk mengisi ulang kekuatan hidup Kinlai. Tak ada gunanya, tak ada gunanya. Sue Moyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada darah siapapun yang tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Song Tingyu. Sue Moyan terdiam. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Kinlai duduk tegak di tanah bersalju yang dingin. Kristal-kristal estebal terbentuk di tubuhnya. Dia tampaknya telah menjadi patung es. Lambat laun, wajahnya memucat dan matanya mereduk. Seolah-olah dia perlahan-lahan kehilangan napasnya. Itu menakutkan Song Tingyu dan yang lainnya mengelilinginya dengan cemas, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantunya. Lama kemudian, darah dan energi jiwanya tampaknya telah berhenti mengalir keluar dari tubuhnya. Mata si Ejing Suan tiba-tiba berbinar. Sue Moyan merasakannya selama beberapa detik dan menjadi tenang. Dia telah kehilangan tapi tampaknya telah berhenti. Dia tidak melemah lebih jauh. Hal ini menyebabkan semua orang merasa sedikit lega. Mereka mengepung Kinlai dengan erat dan mengerutkan kening. Mereka tidak berani lengah, takut terjadi kecelakaan lagi. Di dalam bola penekan jiwa, bayangan jiwa Kinlai memasuki Soul Suppressing Orb lagi. Seperti sebelumnya, dia hanya bisa melihat diagram roh dan energi jiwa kabut darah mengalir ke ruang di belakangnya. Tampaknya ada pintu tertutup di sana yang mencegahnya mengintip rahasia di baliknya. Namun, hal itu tidak mempengaruhi hilangnya energi jiwa akibat kabut darah. Dia tahu betul bahwa enam mata air jiwa murni, sembilan saripati darah kehidupan yang terbentuk dari darahnya, roh api, kayu, dan guntur, serta energi darah dan jiwa di tubuhnya semuanya telah tersedot ke dalam ruang di balik pintu. Dia tidak tahu apa yang ada di balik itu, tetapi dia punya pirasat aneh bahwa semuanya berkumpul menjadi satu dan mengalami semacam perpaduan yang menakjubkan. Mata air jiwa murni, sembilan tetes darah kehidupan yang menakjubkan, dan energi darah serta jiwanya menyatu. Apa yang akan terbentuk? Dia tidak tahu jawabannya. Setelah menyelidiki bagian dalam soul suppressing orb dengan jiwanya dalam waktu yang lama, dia perlahan menarik kesadarannya. Saya baik-baik saja untuk saat ini. Dia membuka matanya dan berkata kepada Song Tingyu dan yang lainnya, aku kehilangan banyak darah dan sebagian energi jiwaku. Kurasa aku butuh waktu untuk pulih. Song Tingyu dipenuhi kekhawatiran, apa yang sebenarnya terjadi dengan perubahan-perubahan itu. Kin Lai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya karena saya sendiri tidak memahaminya. Namun saya pikir setelah beberapa saat, saya akan dapat mengetahui apa yang terjadi. Dia perlu menunggu hasil perpaduan mata air jiwa murni dan saripati darah kehidupan. Terima kasih telah menonton!